kalau perdurianan mas saya ini saya sama mas Budi Prakoso dulu satu kosan di rumah sakit ya rumah sakit 2 tempat kumah Miani almarhum ini dirah orangnya gambarnya dir orangnya gambarnya dir mas Budana ya mas Reza saya ada rencana tanggal 20-an ke Jombang lagi 20 apa pak 20 September ya 21 kesanalah Mbak Min ikut Mbak Min enggak ini banyak kerjaan sekali-kali nengok lagi soal kacung nih udah mulai bunga mas Reza kelihatannya iya ya kemudian bagus lah tahun ini keringnya lumayan Reza ingat yang di belakang saya itu oh iya oh iya waduh hebat ya tipis sekali tipis setengah senti kalau dia stabil tiap tahun waduh unggulan itu saya mau bikin stabil itu enggak stabil-stabil heran saya Pak Catur Pak Catur enggak ini sih masih rahasia aja tuh pupuknya enggak ada rahasia kemarin saya kasih pupuk ini Pak Catur tambahin apa ini ganggang pupuk ganggang oh bagus siwit ibu malikanya jangan dihabisin semua ya malikanya udah tabisin aku udah mau pesan sama Pak Mugianto sebaik sisain aku malika kalau enggak disebut semua sama ibu amin enak bu memang malika bu kalau saya lebih suka Dila apalagi itu belum tahu enggak ada Pak Reza tuh cerita udah tapi Pak Reza juga belum makan yang anu punuk namanya apa kemarin enak juga iya tapi malika saya kami ada tanam juga saya ada sisikan juga setiap kali yang ada yang baru-baru yang bagus-bagus saya ada sisikan 5 10 5 10 saya 200 malika ya kalau ibu kan bagus depan universitas 200 batang nanti ada malika di ini di apa laporan saya ini adalah malika salah satu yang masih harus kita lestarikan karena dekat sekali dekat kota sih ya karena makanya bagus banget ya PIT-nya bagus banget kayak beringin Pak Tata udah lihat PIT-nya belum uh sudah tak peluk-peluk sudah tak peluk udah beringin bagus sekali Pak Reza kemarin yang dikirimi dari Kalimantan bagus punya saya bagus tubuh bagus oh durian Siblih Siblih Sikuning kalau punya saya Sikuning saya dikirimi Sikuning saya Siblih ya ya berarti itu keren nanti ya ya nanti Pak Siblih ini juga nanti saya laporkan ini temuan terbaru Januari ya ya Januari ya ibu Amin ya Januari apa Purwari lupa ya saya iya paling baru katanya jalan ke arah sana sudah semakin baik yang pertama yang kedua sudah ada WA Pak oh Alhamdulillah ya jadi gak di ujung dunia lagi saya mirisnya itu waktu kita kesana itu persis di perbatasan Malaysia jadi Entikong dengan perbatasan Sarawak jadi kalau mereka jual buah durian yang bagus itu jualnya lebih dekat ke Kucing hanya 2,5 jam kalau ke Pontianak 7 jam dan kalau jual ke Malaysia dapatnya ringgit jadi durian-durian bagus kita larinya kesana semua iya karena kalau ke Kalimantan menyabung nyawa kayak kemarin itu iyalah jadi apa temuan-temuan baru lagi Pak Reza siapa durian lokalnya yang lagi naik daun banyak banyak rasa banyak yang bagus-bagus tapi kan masalah kita bukan soal penemuan yang baru masalahnya bagaimana yang ada itu bisa dikebunkan dalam skala komersial itu langkah berikutnya terlalu banyak koleksi tetapi tidak ada yang merasakan nanti beli kan sudah mulai ya Pak Reza beli kemarin sudah dipertahankan ya katanya seribuan dia ini yang buat Taman Buang Mengkarsari dia Direktur Taman Buang Bang Farizal Saya lihat di sini Mas Dwi Asmono sama Mbak Dira juga hadir ini, wah hebat Apa kabar? Ya Pak Reza, selamat malam, waalaikumsum 11 ini Pak Oh sebelah-sebelahan beda komputer Kan bisa satu jendela kedua Satu kamar Selamat sore Pak Reza Wah itu Self-distancingnya hebat benar tuh ya Bisa terpisah satu rumah Kita dong gak distancing Mas Dwi, Mbak Dira Oh iya Dhani-dhani Kita banyak yang Inbreed ya sendiri Nah kalau ini ke kebun sama-sama Jadi sama-sama satu layar gak apa-apa Halo Dan Dhani ngomong dong Masih bisa saling mengintip Pak Yang ini cuma senyum aja Dan Waalaikumsalam Mas Reza Mas Reza ini suami saya angkatan 20 Angkatan 20, angkatannya Mbak Mami ya Sama dengan Mas Dwi dan Bari Dira Oh iya Betul Kita nanam durian juga berapa? Dari berapa ratus? Berapa ratus yang mati? Nanam berapa ratus yang matinya juga berapa ratus juga Bu Iye sebaiknya kita nanam alpukat jauh lebih gampang Dan ya sekarang tuh lagi booming sekali Bibit alpukat lagi dicari-cari Terutama yang juara-juara yang kemarin dari IPB itu Ya festival terakhir di IPB Nanam sih kita juga Berapa varietas? Ada varietas Bagus-bagus itu Bibitnya dari Masa ada apa bibitnya? Karena itu juaranya kan saya datangi pohonnya Terus saya minta entresnya Terus bikin bibit sekarang Tapi yang untuk bisa bikin seribu bibit ya butuh 1-2 tahun lah Itu yang minyak ya? Yang untuk minyak ya Mas? Bukan Untuk buah meja Jadi dia dibelah saja disendokin tanpa gula, tanpa susu Udah enak sekali Gurih agak-agak manis gitu Apakah itu apa itu Pak? Cengko Bu Cengko Dari Pandeglang Pandeglang sih kota pelahiran saya Ya Miki aja kalah itu Miki kalah Tidak, PT-nya di tepi jalan raya Rawan di tebang gitu Kalau jalan raya Mau dimulai jam berapa Mas Ria on Nunggu ini ya? Mulai aja Pak Riza Biar nggak kemah-mah Nunggu Mas Imam ya? Bentar lagi dimulai Mbak Tunggu Ya 5 menit lagi kita akan mulai Assalamualaikum Mas Umam Kang Bumam Waalaikumsalam Saya khawatir kamu nggak datang aja Miki Hei? Duri ya Saya bulat milah Khusus Gue kasih address Khusus 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 Kepercaya pisang Jangan lampu Kang Yudi Coba nyemplung dulu Kang Yudi Nyemplung Biar yakin Nyemplung dulu Kang Yudi Ada Mas Jumadi tuh Tadi ya Malam Mas Jumadi Lama kok kangen kok sama Mas Jumadi Oh iya Mas Jumadi Mas Jumadi Mas Jumadi Mana Jumadi nggak ada Ada di bawah kiri Di layar saya sih Nah baru nongol tuh Jumadi Oh masih connecting Masih connecting Tapi nggak connecting Kang Dadang ya? Mohon Iya apa kabar Gini nyalirah Mana tuh berpasangan tuh In-braiding-in-braiding keluarin Aduh Kayak nggak bisa dong Atau Teis Harus diminta pasangan mah Kang Yudi tuh Kang Yudi nih yang baru Cuma sih Bukannya pamer Bukannya pamer Tadi udah bilang pulen Nikahnya hoax itu Yudi tuh Iya hoax Bener Bener Betul kayaknya ya Mbak Dila Istrinya Aku pun belum liat Itu Manekuin itu Masih rajin Di packing Takut Ini lepas Jadi di packingnya Packingnya nggak dilepas Yang jelas Enak loh Yang kedua kali itu Lebih enak Dari yang pertama dong Ya pokoknya Indrayan lagi lah Enakan Gak Duren Cepat Maksudnya Pak Yudi Gak Duren Gak tau How to open Duren Gak Duren Gak Duren Oke baik Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam kenal Halo 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 ini Tatu Halo Halo Temennya Temennya Temen dirinya FBBN Temenku juga loh Tato Temen mantan baru Hai Mas Jodi Halo Halo hadir Mas Jodi Foto-fotonya Masih Mas Jodi Masih Selalu kami simpan Perlu lagi ya Ayo dong reunian Tanya Kang Dadang tuh Reuni pengurus Festival Bunga dan Buah Nusantara Oke kita udah mundur Kita udah mundur 15 menit Jadi kita mau mulai sekarang Imam udah hadir Mas Imam? Mas Imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Buat kawan-kawan yang Meluangkan waktu hadir Di minggu malam ini Terima kasih juga Mas Resa Yang udah mempersiapkan Paparannya untuk kita malam ini Seperti biasa Kita akan mulai Dengan sekabur siri dari Presiden Agroal Kemudian setelah itu Kita akan Mulai mengenai Topik kita malam ini yang Saya kira sangat menarik Potensi Durian Nusantara Tadi sudah ada intro-intronya Begitu ya Nanti kita akan Lihat kontennya Setelah itu Nanti setelah saya tutup Kita masih punya Waktu Zoom-nya tetap akan saya buka Jadi teman-teman yang baru join Masih bisa silatu Rahmi Setelah acara resminya Ditutup Sebelum mulai Aturan yang kita Pakai Tetap seperti biasanya Bahwa selama Acara Kita minta Kawan-kawan semua Mewet audionya Sehingga Presentasi berjalan Dengan baik Dan kalau ada yang ingin Bertanya silakan Rice hand atau tuliskan di chat Nanti ada Mas Jodi Ada Wah Yudi Dan saya juga yang Monitor chat Dan Pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana Baik kita mulai Pertama dengan Mas Imam Silakan Mas Kasih Skabur Sirih Untuk acara kita Zoom-gathering Kelima malam ini Mas Imam Silakan Terima kasih Mas Agus Pertama-tama Terima kasih Mas Reza Yang bersedia Tampil Di antara teman-teman semua Sudah lama betul ya Tidak ketemu kita Ya betul Tapi di Bogor Sahabat Sering ketemu Ngomong-ngomong ya Ngobrol-ngobrol Bogor Sahabat Ini seperti biasa Acara Acara Ini Terutama Bertujuan Untuk membuat kita Makin Makin dekat Sama-sama lainnya Saya berterima kasih Sekali kepada Mas Reza Yang bersedia Di acara ini Kemudian nantinya Silakan Silakan Mulai saja lah Supaya Tidak terlalu Berlama-lama ya Mas Agus Segala Oke terima kasih Mas Imam Kita mulai acaranya Saya serahkan Memimpin Presentasi malam ini Ke Mas Umam Dan Mas Jody Silakan Mas Oke Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Kami ucapkan Banyak terima kasih Atas Kesempatan Teman-teman Untuk meluangkan Waktunya Untuk hadir Dalam webinar Malam ini Dan saya Ucapkan juga Terima kasih Mas Reza Yang sangat Kami harapkan Untuk bisa sharing Mengenai Julian Karena Julian Ini Ini merupakan Suatu topik Yang menarik Dari awal Saya lihat Di UBI Group Maka kita ingin Angkat Perspek durian Ini di webinar Supaya Lebih Dikenal lagi Dan kita Punya aset Yang kata Mas Jumadi Aset bangsa Mas Reza Perlu kita sharing Pada malam ini Untuk menghemat waktu Saya serahkan Waktunya Ke Mas Reza Untuk bagaimana Durian Kita Ini Kalah Dengan Durian Dari Negara Tetangga Kita Potensinya Bagus Sekali Monggo Mas Reza Katunuhun Mas Humam Rekan-rekan Sahabat Agro Dan Teman-teman Lain Yang hadir Pada malam Hari ini Terima kasih Atas Kehadirannya Izinkan Saya Share Screen Untuk Membawakan Materi Apakah Sudah Terlihat Sudah Mas Bagus Oke Saya Mulai Jadi Tapi Ini pun Sebenarnya Sudah Luar Biasa Jadi Saya Mulai Dengan Tak Kenal Maka Tak Sayang Walaupun Banyak Yang Sudah Kenal Nama Saya Reza Ingat Pendidikan Sema Negeri 11 Jakarta Selatan Lulus Tahun 1977 Anak Blok M Kemudian Saya Diundang Dapat undangan Masuk Jadi Jurusan Agronomi Masuknya Itu Susah Payah Karena Waktu itu Persaingan Cukup Ketat Nilainya Harus Dekat-dekat 3,0 Itu Baru Penjurusan Kalau Enggak Salah Semester Ketiga Tapi Alhamdulillah Kemudian Saya Ngambil Skripsi Mengenai Jampu Biji Dengan Dibimbing Oleh Prof. Riz Tiyati Haryadi Lulus Tepat Empat Tahun Kemudian S2 Saya Melanjutkan Ke Magister Sains Sorry Di Untuk Magister Sains Dengan Tesis Mengenai Durian Disinilah Awal Cerita Kenapa Saya Bergerak Di Durian Lulus Tahun 88 Kemudian S3 Doktor Dari IPB Disertasinya Mengenai Manggis Lulus Tahun 2003 Biasanya Kalau untuk S3 Jatahnya Empat Tahun Tapi Saya Berhasil Memecahkan Rekor Dengan Selesai Dalam Enam Setengah Tahun Karena Sudah Sudah Diingatkan Beberapa Kali Maklum Tanaman Manggis Itu Tanaman Yang Sangat Lambat Tumbuhnya Tapi Alhamdulillah Hasilnya Bisa Dipakai Sekarang Kerjaan Begitu Lulus Sarjana S1 Saya Masuk Sebagai Pegai Negeri Sipil Di Departemen Pertanian Ketika Itu Dan Hanya Bertahan 10 Tahun Sebagai Peneliti Buah Kenapa Hanya 10 Tahun Karena Kemudian Saya Diminta Pindah Ke Swasta Yaitu Taman Buah Mekarsari Dan Saya Ada Di Sana Selama 21 Tahun Jadi Hampir Seluruh Karier Saya Dihabiskan Untuk Memangun Taman Buah Mekarsari Sejak Masih Bagus Seperti Sekarang Kemudian Siun Tahun 2014 Ketika Usia Saya 55 56 Mendirikan Yayasan Durian Nusantara Karena Saya Pikir Dari Sekian Ribu Koleksi Buah Buahan Di Taman Buah Mekarsari Yang Paling Menarik Sebenarnya Adalah Durian Dan Oleh Sebab Itu Saya Bikin Yayasan Durian Nusantara Dengan Maksud Untuk Menangani Secara Khusus Durian Kita Dari Aceh Tapi Menyusul Kemudian Tahun 2017 Ada Suatu Trend Baru Dimana Alpukat Yang Semula Itu Tidak Berharga Dijual Murah Di Bogor Tiba-tiba Ini Menjadi Buah Yang Luar Biasa Karena Dianggap Sebagai Superfood Oleh FAO Dengan Kandungan Kandungannya Yang Menyehatkan Apalagi Sekarang Di Era COVID Ini Buah Alpukat Ini Harganya Naik Sampai Tiga Kali Lipat Dulu Di Petani Itu 15.000 Sudah Bagus Sekarang Itu 50.000 Di Petani Kalau Sudah Masuk Ke Supermarket Kalau Pun Ada Sudah 80.000 Tapi Itu Pun Masih Lebih Murah Daripada Kalau Kita Import Dari Luar Negeri Harganya 200.000 Satu Kilo Jadi Masih Potensial Sekali Kemudian Saya Juga Diminta Untuk Duduk Sebagai Komisaris Di PT Usaha Bunga Nusantara Yaitu Perusahaan Yang Mengelola Taman Bunga Nusantara Di Cipangas Kebetulan Namanya Semua Nusantara Oke Hobi 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 Klasik Gitar Bogor Nanti Keluar Apa Yang Sudah Diunggah Cuma Yang Luar Biasa Sekarang Itu Ada Seorang Pemain Baru Namanya Alip Bata Kalau Teman-teman Yang Penggemar Gitar Pasti Lihat Mendunia Malah Luar Biasa Jadi Saya Kalau Pagi Memetik Buah Kalau Malam Memetik Gitar Kira-kira Gitulah Nah Kalau Ada Liburan Agak Panjang Pergi Ke Laut Mancing Di Laut Ini Salah Satu Hobi Juga Dengan Anak Senang Kemudian Kalau Olahraga Saya kok Senangnya Catur Sejak Mahasiswa Dulu Selalu Ikut Unit Kegiatan Catur Dan Sekarang Juga Sebagai Wakil Ketua Percasi Di Kota Bogor Yang lain Saya Menggunakan Waktu Menulis Buku Sudah Ada Delapan Buku Kalau Enggak Salah Dua Yang Terakhir Adalah Satu Mengenai Durian Dan Yang Kedua Mengenai Potret Buah Nusantara Jadi Ini Adalah Hasil Eksplorasi Di Alam Jadi Ini Ada Di Sosok Harian Kompas Mengenai Kisah Sukadukanya Cari Durian Di Tengah Hutan Oke Kita Mulai Dengan Sejarah Durian Di Indonesia Jadi Kalau Sejarah Itu Kalau Kita Cari Di Perpustakaan Paling Jauh Mungkin Tahun 1800an Atau Abad Ke 19 Tapi Kalau Kita Carinya Di Tempat Yang Unik Seperti Candi Borobudur Yang Dibangun Pada Abad Ke 8 Ternyata Di Ada Suatu Relis Yang Menunjukkan Tadanya Turian Bisa Bisa Mimut Kus Mohon Maaf Halo Mohon Maaf Bagi Peserta Untuk Bisa Mute Poisenya Mute Jadi Sampai Kepada Catatan Sejarah Mengenai Durian Di Indonesia Ternyata Itu Catatan Yang Tertua Kemungkinan Di Dunia Karena Ada Pada Relief Di Candi Borobudur Jadi Kalau Kita Lihat Disini Ada Relief Mengenai Sebelas Putri Yang Saya Menduga Sedang Berkumpul Di Kamputren Dan Banyak Pohon-pohon Di Latar Belakangnya Salah Satu Yang Menarik Yang Saya Beri Kotak Merah Ini Ternyata Kalau Kita Perbesar Ini Jelas Durian Perjelas Jadi Yang Buah Ini Dua Buah Ini Jelas Durian Karena Di bawah Ini Ada Bunganya Jadi Sampai Bunganya Pun Itu Dideskripsikan Dengan Detail Diukir Di Pahat Di Batu Luar Biasa Kalau Zaman Sekarang Kita Tinggal Ambil Handphone Kita Foto Kita Upload Itu Sudah Langsung Dalam Bilangan Detik Tapi Zaman Dulu Untuk Bisa Mengukir Durinya Durian Seperti Batu Ini Memakan Waktu Lama Sekali Tapi Keuntungannya Adalah Sampai Hari Ini Kita Masih Bisa Menyaksikan Bahwa Durian Sudah Hadir Di Indonesia Pada Abad Kedelapan Dari Suatu Survei Kecil Ketika Saya Masih Di Mekarsari Dari 100 Orang Yang Disampel Itu Kira-kira 12% Yang Tidak Suka Durian Alasannya Itu Karena Baunya Kuat Rasanya Memabokkan Kemudian Panas Badan Tapi 52% Suka Durian Yang Saya Maksud Suka Itu Adalah Kalau Ada Durian Terhidang Dengan Gratis Maka Kita Akan Rebutan Itu Suka Durian Tapi Kalau 28% Yang Sangat Suka Durian Itu Adalah Kelompok Orang-orang Yang Tidak Segan Membayar Mahal Untuk Durian Yang Bagus Biasanya Mereka Sudah Sangat Hafal Mengenai Varitas-varitasnya Jadi Sudah Tahu Mana Montong Mana Musangking Mana Matahari Ini Orang-orang Yang Sudah Relah Membayar Untuk Membeli Durian Yang Berkualitas Sisanya Ada 8% Maniak Durian Maniak Durian Itu Mudah-mudahan Termasuk Kita Yang Kumpul Di Sini Jadi Kalau Dengar Ada Berita Durian Yang Bagus Dimanapun Di Indonesia Besok Charter Langsung Berangkat Menuju Ke Lokasi Jadi Pernah Suatu Saat Saya Mengejar Ke Pulau Lombok Karena Durian Tanpa Duri Jadi Besok Langsung Berangkat Kemudian Sampai Ke Hutan Malamnya Itu Demi Mengejar Kabar Ada Durian Yang Tidak Berduri Jadi Maniak Itu Sudah Tidak Peduli Lagi Yang Penting Ada Durian Enak Dikejar Kemanapun Kalau Mau Lebih Dalam Silahkan Bergabung Di Anggota Komunitas Maniak Durian Di Facebook Sekarang Saya Sudah Tidak Ikuti Berapa Jumlahnya Sudah Lebih Dari 28 Provinsi Kita Sekarang Bicara Kenapa Durian Impor Masuk Pasar Indonesia Di Data Yang Valid Yang Masih Kita Pegang Saat Ini Adalah Perbandingan Antara Negara Produsen Durian Kita Lihat Disini Ada Thailand Malaysia Indonesia Dan Filipina Ini Penghasil-penghasil Durian Yang Lumayan Besar Dari Luas Negara Saja Kita Lihat Bahwa Kita Hampir Empat Kali Thailand Hampir Enam Kali Malaysia Hampir Tujuh Kali Filipina Dari Jumlah Penduduk Kita Jauh Sekali 265 Juta Tetapi Dari Luas Areal Durian Yang Tertanam Itu Kita Hanya Punya 60.000 Hektar Sedangkan Thailand Punya 200.000 Malaysia 120.000 Dan Ini Sudah Berubah Angkanya Karena Ini Data 5 Tahun Yang Lalu Kalau Kita Lihat Lagi Jenis Tanamannya Maka Yang Ditanam Di Thailand Itu Adalah Tanaman Klonal Dalam Arti Kata Varitasnya Sudah Ditentukan Dengan Perbanyakan Opulasi Atau Sambung Kucuk 90% Dari Kebundurian Mereka Itu Ditanam Oleh Durian Yang Sudah Dikenal Varitasnya Ironia Adalah Bahwa Di Indonesia 85% Dari Durian Kita Itu Adalah Tumbuhan Di Hutan Jadi Artinya Tumbuhan Dari Biji Yang Belum Dikenal Nama Varitasnya Inilah Inilah Yang Menyebabkan Bahwa Indonesia Belum Bisa Produksi Sesuai Standar Yang Dienginkan Oleh Pasar Komersial Karena 85% Itu Adalah Tanaman Alam Yang Kualitasnya Sangat Beragam Kita Lihat Disini Durian Yang Komersial Saat Ini Elan Masih Mengunggulkan Montong Dan Sekarang Kanyau Sebagai Ilustrasi Saja Satu Butir Kanyau Di Thailand Yang Kualitasnya Paling Baik Itu Bisa Dijual Seharga 10.000 Bat Atau Kurang Lebih Sekarang Mungkin Sekitar 4 Juta Rupiah Satu Butir Kanyau Yang Paling Bagus Malaysia Sekarang Sedang Populer Dengan Musang King Tapi Jangan Salah Musang King Ini Bukan Suatu Yang Baru Dia Perlu 30 Tahun Lebih Untuk Menjadi Durian Yang Paling Populer Di Dunia Saat Ini Harganya Pun Tidak Murah Kalau Kita Beli Di Indonesia Mungkin Sekitar 400.000 Satu Kilo Jadi Kalau Satu Buah Yang Dua Setengah Kilo Ya Sudah Satu Juta Termasuk Harga Kulit Dan Bijinya Jadi Luar Biasa Mahal Tapi Tetap Habis Dan Tetap Dikejar Orang Kita Lihat Bahwa Dalam Kurung Itu Ada OC Atau Nama Lainnya Duri Hitam Duri Hitam Ini Adalah Durian Masa Depan Malaysia Dalam 5-10 Tahun Kedepan Jadi Selagi Kita Masih Terpesona Dengan Musangking Diam-diam Malaysia Ini Sudah Berangkat Ke OC Bahkan Mereka Mempromosikan Itu Melalui Kartun Upin Dan Ipin Segitu Seriusnya Mereka Membina Durian Durian Komersial Sehingga Sudah Mudah Dikenal Indonesia Apa Kabarnya Zaman Dulu Kita Kenal Petruk Sitokong Tapi Peredarannya Hanya Lokal Petruk Hanya Dikenal Di Sekitar Jeparang Dan Semarang Sitokong Hanya Di Sekitar Jakarta Dan Bogor Kemudian Muncul Eranya Durian Matahari Yang Maksudnya Waktu Itu Ditemukan Adalah Untuk Menyaingi Montong Matahari Ini Berdaging Kuning Dan Sekarang Termasuk Yang Penyebarannya Paling Luas Tetapi Juga Ironisnya Tidak Dipelihara Jadi Kualitas Matahari Ini Juga Beragam Dari Yang Paling Bagus Sampai Paling Jelek Padahal Dia Varitas Yang Sama Kedepannya Kita Akan Mencoba Meluncurkan Pelangi Ini Pelangi Manokwari Salah Satu Duren Kalau Dari Segi Rasa Mungkin Tidak Bisa Dibilang Paling Enak Tetapi Dari Segi Produktivitas Dari Segi Penampilan Dari Segi Bisa Berbuah Dua Kali Setahun Ini Layak Diperhitungkan Dengan Nilai Tinggi Jadi Saya Mengibaratkan Kalau Seorang Penyanyi Betul Suara Yang Harus Paling Bagus Tapi Harus Juga Dengan Penampilan Yang Menarik Wajah Yang Cantik Stage Act Bagus Nah Itulah Pelangi Jadi Kita Lihat Lagi Disini Inilah Visual Dari Durian Montong Yang Terkenal Sebatnya Dia Empat Tahun Saja Sejak Tanam Sudah Berbuah Boleh Dikatakan Genjah Tetapi Sebenarnya Bentuknya Itu Tidak Beraturan Karena Penyerbukannya Tidak Sempurna Jadi Bengkok Bengkok Buahnya Ada Yang Berisi Ada Yang Tidak Berisi Sehingga Tidak Simetris Walaupun Bijinya Seringkali Kempes Dagingnya Sangat Tebal Tetapi Dari Segi Rasa Ini Adalah Selera Orang Thailand Dimana Orang Thailand Suka Durian Itu Agak Mengkal Gurih Gurih Sedikit Mereka Tidak Suka Yang Baunya Menyengat Jadi Montong Ini Kurang Cocok Dengan Selera Umumnya Orang Indonesia Yang Suka Baunya Kuat Dengan Rasa Alkohol Yang Kuat Tapi Kita Lihat Disitu Ada Catatan EP Itu Edible Portion 30 Sampai 32 Persen Artinya Kalau Kita Beli Buah Ukuran 1 Kilo Maka Daging Yang Bisa Kita Makan 300 Gram Sisanya Adalah Kulit Dan Biji Seberat 700 Gram Itu Pengertian Edible Portion Ini Untuk Membandingkan Dengan Durian Durian Unggul Lainnya Kanyau Adalah Durian Unggulan Thailand Yang Sekarang Ada Beberapa Lagi Seperti Nok Rajib Saya Pikir Kurang Lebih Sama Tapi Kanyau Yang Harga Yang Relatif Tinggi Kanyau Ini Tangkai Panjang Karena Tangkainya Itu Bisa 10 12 Centi Edible Portion Justru Lebih Rendah Dari Montong Hanya Sekitar 28 Sampai 30 Persen Tapi Kualitas Dagingnya Kelembutannya Dan Rasanya Menurut Saya Di Atas Montong Malaysia Punya Musang King Ini Durian Terpopuler Di Dunia Saat Ini Tapi Selain Dari Rasanya Banyak Kelemahannya Kalau kita Lihat Di Sini Kulitnya Termasuk Tebal Lebih Dari Satu Senti Jadi Dagingnya Agak Kecil Di Tengah Tengah Dan Setelah 24 Jam Kelemahannya Pecah Di Bagian Ujung Buah Kalau Pecah Angin Mudah Masuk Kualitas Daging Langsung Turun Jadi 2x24 Jam Kualitasnya Sudah Tidak Sebaik 1x24 Jam Pada Saat 1x24 Jam Atau Baru Saja Jatuh Dari Pohon Musangking Itu Salah Satu Durian Dengan Rasa Terbaik Di Dunia Itu Harus Diakui Tetapi Kalau Kita Jual Dalam Bentuk Buah Setelah 3 hari Maka Tidak Tidak Kelihatan Keistimewaannya Menjadi Durian Biasa Becek Dan Kurang Manis Makanya Malaysia Menjual Musangking Dengan Di Bekukan Sehingga Bisa Tahan Lama Dan Dikirim Jarak Jauh Sampai Ke China Jadi Sekarang Pasar Terbesar Dari Musangking Ini Adalah Masyarakat Di China Sekalipun Demikian Edible Portion Nya Relatif Lebih Rendah 26-28 Tapi Harganya Memang Luar Biasa Karena Permintaannya Sangat Tinggi Saat Ini Tapi Kalau Masyarakat Kita Menanam Sekarang Kemudian Berharap Lima Tahun Lagi Akan Mendapat Harga Yang Sama Saya Khawatir Mereka Kecewa Karena Malaysia Sudah Siap Untuk Lari Ke Durian Hitam Ini Durian Duri Hitam OC OC Ini Sebenarnya Edible Portion Rendah Tetapi Kualitas Dagingnya Luar Biasa Warna Daging Aslinya Ini Orange Tidak Tau Kelihatan Atau Tidak Tapi Dia Orange Dan Menggumpal Seperti Kepalan Tangan Dan Kalau Diperhatikan Dia Berkeriput Keriput Ini Tanda Condensed Jadi Semacam Saripatinya Airnya Berkurang Sehingga Dagingnya Mengeriput Dan Rasanya Menjadi Pekat Gitulah Kira-kira Jadi Dari Segi Rasa OC Ini Nanti Akan Mengalahkan Musang King Dan Harganya Sekarang Sudah Di Atas Musang King Tapi Jumlah Pohonnya Belum Cukup Banyak Untuk Dapat Ekspor Indonesia Atau China Kita Tunggu Lima Tahun Lagi OC Ini Akan Meledak Ini Durian Selibogor Durian Matahari Ditemukan Di Cimah Par Sesaat Sebelum Jalan Tol Menuju Bogor Dibuat Karena Setelah Jalan Tol Dibuat Pohon Ini Ditebang Jadi Induknya Sudah Tidak Ada Tetapi Keturunannya Tersimpan Di Kebun Percobaan Cipaku Dan Saya Ada Salah Satu Pohon Keturunan Ini Yang Di Kebun Saya Sendiri Sudah Berumur 37 Tahun Jadi Tujuannya Waktu itu Ditemukan Adalah Untuk Menyaingi Montong Tadi Yang Besar Ini Juga Ukuran Buahnya Antara 3 Sampai 5 Kilo Jadi Cukup Besar Edible Portion Lebih Tinggi Dari Montong Warnanya Lebih Kuning Tapi Problemnya Adalah Kalau Tidak Dipelihara Dengan Baik Maka Pemasakannya Sering Tidak Sempurna Suka Mengeras Di Sana Sini Jadi Bagaimanapun Juga Durian Itu Tetap Harus Dirawat Dengan Baik Dipupuk Untuk Mendapatkan Kualitas Yang Prima Depan Salah Satunya Adalah Durian Super Tembaga Jungfung Ini Berasal Dari Pulau Bangka Salah Satu Durian Terbaik Yang Pernah Saya Rasakan Edible Portion Sampai 41% Sangat Tinggi Karena Bijinya Kecil Hanya Dia Agak Lembek Saja Kalau Sudah Matang Tetapi Rasa Tekstur Aroma Warna Luar Biasa Ini Salah Satu Yang Diunggulkan Khususnya Untuk Ditanam Di Daerah Bangka Belitung Dan Sumatera Selatan Ini Adalah Yang Paling Langkap Penampilannya Jadi Walaupun Rasa Dia Bisa Setara Kalau Dipupuk Dan Dipelihara Dengan Baik Tapi Kalau Dibiarkan Maka Keunggulannya Akan Turun Namun Demikian Edible Portion Tetap Tinggi Warnanya Menarik Rasanya Juga Bagus Dia Sampai Keriput Jadi Artinya Rasanya Pekat Bijinya Relatif Kecil Berbuahnya Itu Bisa Dua Kali Satu Tahun Dan Itu Sudah Ada Catatan Di Penelitian Kita Sangat Produktif Ada Catatan Yang Paling Cepat Umur Tiga Setengah Tahun Sudah Menghasilkan 30 Buah Sedangkan Umur Lima Tahun Sudah Lebih Dari 200 Buah Terpaksa Dikurangi Sehingga Kualitas Itu Jangan Sampai Turun Ini Adalah Hasil Klasifikasi Durian Unggul Masa Kini Versi Yayasan Durian Nusantara Saya Harus Sebutkan Demikian Karena Versi Orang Lain Pun Boleh Saja Beda Beda Tetapi Intinya Adalah Kami Dari Tim YDN Ini Sudah Merasakan Durian Durian Yang Tercatat Disini Dan Berusaha Menilai Tidak Saja Dari Segi Rasa Tapi Juga Dari Segi Ketahanannya Berapa Lama Dia Bisa Disimpan Lima Hari Misalnya Itu Paling Bagus Kemudian Produktivitas Pohonnya Berapa Buah Pertahun Panennya Karena Ini Juga Nanti Tidak Menyangkut Konsumen Tapi Menyangkut Petani Petani Juga Ingin Agar Buahnya Banyak Pemeliarannya Ringan Seperti Itulah Tapi Tidak Ada Yang Sempurna Maka Kita Klasifikasikan Saja Ini Menjadi Golongan Yang Lumayan Nilainya 7 Kemudian Yang Bagus Nilainya 8 Dan Di Atas 8 Itu Adalah Yang Sebenarnya Istimewa Kita Lihat Disini Montong Nomor 03 Yayasan Durian Sentara Menilainya 7 0 Sekarang Mungkin Kalau Kita Bicara 20 Tahun Yang Lalu Dia Paling Top Tapi Sekarang Sudah Banyak Yang Lebih Bagus Kita Lihat Misalnya Kanyau Nomor 07 Itu Nilainya 8 0 Kuning Tebal Manis Cuma Tidak Ada Rasa Alkohol Jadi Bagi Penggemar Yang Suka Rasa Pahit Ya Ini Kurang Geng Musang King Itu Kita Nilai 8,5 Kalau Dia Daya Simpannya Lebih Lama Tapi Kalau Dari Segi Komersial Dia Sekarang Paling Tinggi Nilainya Kemudian Ada Misalnya Saya Ambil Sini Serombut Dari Kalbar Ini Juara Kontes Kalimantan Barat Tahun 2016 Serombut Ini Bahkan Sudah Ditanam Dua Pohon Di Pekarangan Istana Bogor Jadi Sudah Diminta Oleh Pak Jokowi Untuk Ditanam Di Sana Sehingga Bulan Sudah Mulai Terkumpul Paling Tidak Dekat Kebun Raya Bogor Kita Lihat Juga Disini Duri Hitam Dan Super Tembaga Jungfung Termasuk Kandidat-kandidat Durian Masa Depan Yang Merajalela Di Pasar Sedangkan Saya Masih Berusaha Untuk Menaikan Pamor Indonesia Dengan Mempromosikan Durian Pelangi Kalau Menurut Saya Dia Termasuk Durian Yang Paling Lengkap Kriterianya Tapi Memang Penemuan Durian Baru Itu Tidak Hanya 10 Tahun Pelangi Ini Baru Berumur Kurang Lebih 10 Tahun 11 Tahun Jadi Masih Perlu 20 Tahun Lagi Untuk Dapat Muncul Sebagai Yang Terbaik Kawasan Asia Tenggara Bagaimana Bagaimana Kita Menemukan Cara Varitas Baru Pertama Kita Eksplorasi Ke Hutan Ladang Atau Ke Sentra Produksi Jalan Jalan Aja Begitu Jadi Sekarang Karena Ada Facebook Ada Whatsapp Kita Terhubung Dengan Komunitas Di Berbagai Daerah Biasanya Mereka Upload Pak Kita Sekarang Sedang Panen Durian Ada Yang Bagus Begini Gini Besoknya Kita Jalan Kesana Jadi Eksplorasi Berdasarkan Informasi Cara Lain Susah Payah Dan Lama Itu Dengan Pemuliaan Jadi Kita Mengambil Indukan Yang Bagus Kemudian Mengawinkannya Dengan Harapan Bahwa Keturunannya Akan Lebih Bagus Tetapi Butuh Waktu Panjang Sekali Yang Paling Cepat Dan Praktis Dari Segi Waktu Dan Biaya Sebenarnya Adalah Menyelenggarakan Kontes Buah Di Sentra Sentra Produksi Maksudnya Di Setiap Kabupaten Dimana Durian Itu Buah Yang Dominan Disitulah Kita Adakan Kontes Untuk Mencari Jenis-jenis Yang Terbaik Jadi Seperti Mencari Bakat Anak Yang IQ Tinggi Misalnya Atau Anak Yang Punya Suatu Bakat Alam Yang Luar Biasa Nah Kalau Ini Buah Tentu Buah Durian Jadi Bedanya Adalah Kalau Kita Eksplorasi Itu Waktunya Lama Belum Tentu Menemukan Yang Terbaik Karena Informasi Masyarakat Bagus Menurut Mereka Itu Biasa Menurut Kita Sudah Jauh Dan Sangat Melelahkan Biaya Besar Hasil Minim Tidak Efektif Kemuliaan Ini juga Sangat Lama Dan Belum Tentu Menciptakan Keturunan Yang Lebih Baik Dan Kita Memerlukan Koleksi Tanaman Induknya Dan Kebun Percobaan Yang Luas Untuk Memantau Keturunannya Dulu Dilakukan Di Mekarsari Sampai Sekarang Kita Baru Hasilkan Satu Dua Varitas Yang Juga Belum Bisa Dibilang Unggul Jadi Kontes Buah Ini Yang Cepat Dan Hasilnya Efektif Biaya Relatif Kecil Dan Terukur Dan Sudah Banyak Sponsor Apakah Itu Perorangan Ataupun Perusahaan Yang Mau Menyelenggarakan Kontes Kontes Durian Karena Begitu Kita Bilang Kontes Durian Masyarakat Langsung Tumplek Ke Situ Rame Jadi Kalau Disebut Kontes Durian Ada Bazar Durian Wah Rame Sekali Kalau Eksplorasi Hutan Kita Jalan Pada Saat Musim Buah Tiba Dan Harus Hati-hati Agar Tidak Berlama-lama Berdiri Di Satu Tempat Karena Kalau Ada Angin Bertiup Durian Itu Bisa Jatuh Di Atas Kepala Ini Paling Berbahaya Pakai Helm Pak Katanya Tidak Ada Bedanya Pakai Helm Juga Kalau Buah Jatuh Dari Ketinggian 30 Meter Kali Gravitasi 9,8 Meter Per Sekund Kuadrat Pecah Itu Helm Atau Patah Leher Jadi Kita Lihat Pond Durian Itu Seperti Ini Tinggi Besar Ini Adalah Pond Induk Di Ciawi Yang Sekarang Sudah Almarhum Pohonnya Karena Terkena Proyek Tol Bocimi Jadi Banyak Sekali Durian-Durian Di Jawa Ini Yang Tergusur Entah Karena Pembangunan Atau Pemukiman Sayang Sekali Kalau Kita Lihat Durian Seperti Ini Ini Adalah Durian Juara Kontes Rancamaya Untuk Mengambil Entresnya Saja Untuk Membuat Bibit Itu Harus Ada Orang Yang Nekat Naik Ke Atas Mengambil Pucuk Kita Bayar Mahal Orang Ini Karena Dia Bertaruh Bertaruh Jiwa Juga Sebab Kita Lihat Tangga Di Sini Jauh Di Bawah Dia Susah Payah Manjat Ke Atas Dan Itu Membuat Risikonya Itu Sangat Tinggi Setelah Ketemu Pohon Induk Kita Ambil Pucuknya Saja Untuk Diperbanyak Setidak Kita Melestarikan Ex situ Di Luar Daerah Aslinya Tapi Kalau Ingin Membuat Perkebunan Sebaiknya In situ Artinya Di Sekitar Pohon Induk Pemuliaan Kita Akan Pilih Mana Yang Patut Jadi Bapaknya Dan Mana Yang Ibunya Hal Ini Misalnya Bapaknya Duryo Zibetinus Sedangkan Ibunya Duryo Kuteensis Ini Adanya Di Kalimantan Disebut Dengan Lai Kalau Kita Kawinkan Kita Silangkan Bisa Resiprokal Mana Yang Jadi Jantan Mana Jadi Betina Kita Menunggu Keturunannya Hasilnya Itu Akan Ada Bisa Setengah Jalan Antara Bapak Dan Ibu Atau Mungkin 80% Bapak 20% Ibu Atau Kebalikannya Kita Tidak Tau Karena Tebak Tebakan Tapi Itu 10 tahun Untuk Mengetahui Hasil Silangan Itu Dan Kalau Hasil Silangan Itu Belum Baik Kemudian Kita Backcross Lagi Ke Salah Satu Tetuanya Itu Berarti Memerlukan 20 Tahun Kita Keburu Pensiun Dan Keburu Ini Sebelum Menghasilkan Satu Varitas Yang Bagus Jadi Perlu Dilakukan Tetapi Harus Estafet Ke Generasi Penerus Kontes Kita Lihat Di sini Kontes Di Banyuwangi Tahun 2015 Itu Durian Yang Dijejarkan Itu Bukan Durian Biasa Tetapi Durian Yang Mempunyai Nuansa Warna Merah Jadi Jurinya Ini Ada Orang Dari Luar Negeri Orang Luar Negeri Ini Bule-bule Sekarang Sudah Mulai Senang Mereka Nyeberang Dari Bali Kemudian Khusus Datang Untuk Melihat Kontes Durian Ini Karena Kebetulan Di Banyuwangi Ini Misalnya Yang Warnanya Merah Orange Ini Menak Jinggo Disebutnya Kemudian Ini Salah Satu Yang Juara Sunrise Of Java Sebelah Kiri Bawah Jadi Daging Itu Bukan Kuning Tetapi Merah Orange Ketebalannya Bagus Rasa Bagus Hanya Daging Agak Tipis Dibandingkan Durian Durian Biasa Tetapi Overall Harganya Cukup Mahal Dan Ini Masih Disukai Orang Kalau Kita Bicara Tingkat ASEAN Yang Berani Menyelenggarakan Kontes Itu Hanya Thailand Risikonya Adalah Kita Membawa Durian Dari Indonesia Ke Thailand Dalam Keadaan Setengah Matang Karena Kalau Kita Bawa Sudah Matang Pohon Sampai Sana Sudah Jadi Bubur Tidak Bisa Ikut Kontes Dan Saya Pikir Masalahnya Bukan Kualitas Durian Tetapi Bagaimana Mentransportasi Durian Itu Dalam Keadaan Baik Sampai Penilaian Inilah Yang Sulit Jadi Bukan Durian Kita Jelek Bukan Tetapi Bagaimana Mentransportasi Sampai Di Tempat Yang Jauh Itu Tetap Layak Dimakan Oke Jenis-jenis Durian Unggul Di Nusantara Ini Hanya Sebagian Kecil Saja Yang Saya Tampilkan Sini Yang Mempunyai Keunikan Misalnya Ini Durian Tanpa Sekat Ditemukan Di Kaki Gunung Rinjani Pulau Lombok Jadi Kalau Durian Itu Biasa Punya Lima Juring Lima Atau Enam Juring Yang Ini Tidak Punya Juring Jadi Sekali Dibuka Isinya Itu Numpuk Di Tengah Tengah Kulitnya Rata Saja Seperti Itu Tidak Ada Sekat Ini Edible Portion Bisa Sampai 52% Karena Berkurangnya Sekat Sekat Tadi Jadi Luar Biasa Tetapi Warnanya Tidak Menarik Kemudian Rasanya Manis Gurih Biji Cukup Besar Ini Juga Dari Pulau Lombok Orang Bilang Ini Buah Sukun Padahal Ini Tanpa Duri Alias Gundulan Jadi Durian Itu Sebenarnya Sebutan Untuk Buah Yang Berduri Kalau Tidak Berduri Namanya Bukan Durian Tapi Gundulan 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 Ini Tidak Kualitas Daging Yang Baik Tapi Karena Dia Tumbuh Di Hutan Tidak Pernah Dipelihara Maka Kecenderungannya Adalah Dagingnya Tipis Bijinya Besar Biasanya Biji Besar Itu Sebagai Tanda Bahwa Dia Mempertahankan Survival Agar Kalau Dia Mati Biji Jatuh Itu Bisa Survive Hidup Sendiri Kalau Durian Yang Makmur Itu Yang Tidak Takut Mati Bijinya Kecil Dagingnya Yang Tebal Ini Kebalikannya Ini Yang Menarik Salah Satu Keunikan Adalah Loreng Loreng Durian Macan Emas Atau Disebut Aslinya Tiger Borneo 88 Dia Salah Satu Kontestan Di Kalimantan Barat Keunikannya Adalah Warnanya Itu Loreng Jadi Yang Warnanya Kuning Muda Itu Rasanya Manis Gula Sedang Yang Kuning Tua Atau Orange Itu Rasanya Manis Madu Tapi Kurang Pahit Itu Saja Tetapi Kulitnya Hijau Bersih Bentuknya Bulat Ini Nilai Komersialnya Menurut Saya Tinggi Lepas Dari Soal Rasa Saja Tetapi Dari Soal Penampilan Soal Produktivitas Ini Termasuk Yang Sangat Disukai Kemudian Yang Kecil Mbaga Inu Ini Juga Dari Kalimantan Barat Beratnya Di bawah Satu Kilo Mungkin Hanya 700-800 Gram Tapi Sekali Makan Habis Cukup Buat Satu Orang Yang Seperti Ini Sangat Populer Saya Tidak Ngerti Kenapa Kalau Ada Buah Duren Seperti Ini Orang Itu Sedang Ngambil Yang Tunggal Ini Bukan Yang Besar Tapi Yang Kecilnya Ini Katanya Lebih Nikmat Tapi Melihat Warna Kuningnya Kemudian Kelembutan Dagingnya Rasanya Durian Kecil Pun Itu Sebenarnya Punya Potensi Pasar Yang Besar Sekali Jadi Jangan Selalu Beranggapan Bahwa Durian Yang 6 Kilo 8 Kilo Itu Paling Bagus Belum Tentu Karena Bisa Masaknya Itu Tidak Merata Sedangkan Kalau Durian Yang Satu Kilo Memang Terlalu Kecil Tetapi Cukuplah Untuk Satu Orang Dan Matangnya Itu Benar-benar Sempurna Ini Juga Loreng Tapi Merah Kita Sebut Macan Merah Dari Banyu Wangi Juga Bagus Kualitas Dagingnya Manis Kurih Kurang Pahit Tapi Biji Masih Besar Maklum Karena Masih Duren Dilantarkan Masih Diladang Belum Dibudidayakan Ini Yang Menarik Warna Warna Itu Tidak Ada Akhirnya Ini Kita Sebut Sexy Pink Karena Kalau Valentine's Day Harusnya Ini Bisa Dijual Dengan Harga Super Mahal Jadi Macem-macem Sekali Nuansa Warna Durian Di Samping Rasa Tentu Penampilan Juga Menjadi Pertimbangan Komersial Pohon-pohon Di Lapangan Ini Salah Satu Yang Dekat Dengan Kita Di Jepara Kalau Dulu Ada Duren Petruk Sekarang Petruk Sudah Mati Kesambar Petir Salah Satu Yang Tua Ini Adalah Durian Nenek Warsiti Di Jepara Jadi Kenapa Dinamakan Nenek Karena Pemiliknya Memang Nenek Dan Durian Itu Keriput Makin Keriput Makin Lezat Itu Rumus Durian Jadi Percaya Kalau Sudah Keriput Berarti Sudah Kehilangan Air Itu Rasanya Ngumpul Pekat Gurih Manis Lengket Apalagi Kalau Biji Kecil Luar Biasa Kemudian Ini Tadi Yang Sempat Kita Diskusikan Durian Malika Di Semarang Pohonnya Itu Luar Biasa Seperti Pohon Beringin Sekali Berbuah Itu Bisa Di Atas Seribu Buah Jadi Batang Batang Besar Itu Dipenuhi Bergelantungan Dengan Buahnya Nah Mungkin Ini Saya Ambil Pada Saat Belum Menjalani Proses Pemupukan Sekarang Pak Catur Prof Amin Sudah Rajin Kesana Kualitas Durian Katanya Membaik Dengan Warna Kuningnya Makin Timbul Rasanya Juga Makin Oke Dan Ini Akan Menjadi Salah Satu Durian Komersial Terkenal Di Sekitar Semarang Kalau Di Pulau Lombok Masih Ada Satu Istana Narmada Namanya Tong Medaya Ini Luar Biasa 165 Tahun Ditanam Tahun 1854 Menurut Catatan Raja Dan Lihat Pohonnya Itu Waduh Mengerikan Memang Besar Sekali Dagingnya Kuning Bijinya Kempes Tapi Dagingnya Relatif Sedikit Dibandingkan Dengan Buahnya Jadi Edible Portion Yang Sebenarnya Kalah Tapi Itu Mungkin Karena Pohon Berumur Ratusan Tahun Ini Tidak Dipupuk Jadi Dibiarkan Alamiah Jadi Harusnya Ada Yang Membibitkan Kemudian Mengembangkan Perkebunan Tersendiri Khusus Tong Medaya Ini Akan Lebih Bagus Untuk Produk-produk Komersial Nanti Di Jawa Timur Di Daerah Wonosalam Dataran Tinggi Sekitar 700-800 Meter Dikenal Durian Bido Warnanya Memang Agak Pucat Tetapi Ketebalan Daging Dan Kualitas Rasanya Manis Kental Ada Pahit Ini Luar Biasa Salah Satu Durian Yang Dianjurkan Untuk Dataran Menengah Ke Atas Jadi Di Atas 700 Meter Mungkin Sampai 900 Meter Jadi Bukan Durian Dataran Rendah Tetapi Kita Harus Terus Cari Durian Durian Lain Seperti Tahun Ini Bulan Maret Kemarin Ada Kontes Di Wonosalam Dan Juga Melahirkan Juara Juara Baru Yang Dagingnya Lebih Kuning Jadi Sedang Dalam Proses Pengembangan Bibitnya Ini Kalau Kita Lihat Prof Amin Di Sini Foto Bersejarah Bulan Januari Yang Lalu Ini Salah Satu Durian Terbaik Yang Kita Jumpai Dari Puluhan Durian Durian Yang Kita Makan Karena Disuguhi Oleh Penduduk Ini Namanya Sible Letaknya Itu Kira-kira Satu Jam Dari Entikong Masuk Kedalam Naik Four Wheel Drive Sudah Gitu Jalan Kaki Sampai Ketepi Sungai Kita Terpaksa Bermalam Dua Malam Di Kampung Sekitarnya Dan Dapatlah Durian Ini Sible Ini Durian Ini Kalau Dibilang Kualitas Rasa Ketebalan Edible Semua Masuk Kualitas Prima Padahal Belum Dikebunkan Belum Diperbanyak Secara Okulasi Belum Dipupuk Belum Dibudidayakan Dengan Baik Tapi Bakatnya Sudah Bagus Hanya Saya khawatir Kalau kita Bawa Dan Tanam Di Jawa Akan Banyak Masalah Baru Misalnya Masalah Adaptasi Jadi Saran Saya Ketika Menemukan Durian Durian Unggulan Baru Lokal Diperbanyak Untuk Ditanam Di Daerah Aslinya Dulu Paling Tidak Kita Tanam 1-2 Hektare 100-200 Pohon Kita Lihat 4-5 Tahun Kemudian Dia Berbuah Maka Baru Bisa Kita Kembangkan Misalnya Di Seluruh Kalimantan Barat Setelah Itu Baru Mungkin Orang Akan Ikut Tanam Di Sumatera Jawa Atau Sulawesi Tapi Penemuan Itu Seperti Ini Mengasihkan Sampai Mabok Durian Ini Dalam Manis Sibli Dilihat Setelah Dibelah Dagingnya Begitu Tebal Bijinya Bernas Tetapi Kecil Kecil Saja Warna Kuningnya Itu Begitu Menggugah Sehingga Kita Sampai Terkagum Masih Ada Durian Yang Lebih Bagus Setiap Hari Artinya Di Atas Langit Ada Langit Begitu Konon Di Cerita Persilatan Ini Yang Ditemukan Di Manokwari Sekarang Sudah Mulai Berbuah Di Sulawesi Tengah Terakhir Saya Dengar Di Medan Di Terawas Di Mojokerto Juga Sudah Jadi Catatan Ini Cukup Banyak Tetapi Hasilnya Belum Sebaik Induknya Di Manokwari Karena Kita Masih Mencari Adaptasi Itulah Masalahnya Kalau Mungkin Kita Kembangkan Di Manokwari Kita Tidak Ada Pasar Yang Cukup Besar Jadi Ketika Disebar Ke Sumatera Kalimantan Jawa Terjadi Berbagai Laporan Keaneka Ragaman Dari Segi Warna Rasa Dan Juga Kualitas Tapi Tetap Kita Harus Mencari Durian Durian Unggulan Kita Untuk Masa Depan Dan Saya Merasa Perlu Dibantu Dalam Hal Ini Supaya Durian Kita Yang Banyak Di Hutan Itu Bisa Dinikmati Oleh Masyarakat Banyak Ikut Cara Kita Untuk Mempercepat Produksi Buah Jadi Seandainya Kita Punya Pohon Durian Yang Kualitasnya Tidak Bagus Dagingnya Putih Tidak Manis Biji Besar Lembek Dagingnya Nah Pohon Itu Jangan Ditebang Tetapi Kita Sisipkan Pucuk Atau Entres Pucuk Ini Pucuk Ini Misalnya Durian Pelangi Manokwari Kita Tempelkan Di Batang Pohon Ini Nanti Dia Akan Tumbuh Yang Penting Kambium Nempel Ini Teori Agronomi Bagaimana Jangan Di Silem Jangan Di Floem Tetapi Di Kambium Yaitu Jaringan Di Antara Silem Dan Floem Kalau Dia Nempel Maka Dalam Satu Bulan Dia Akan Tumbuh Tunas Seperti Ini Kemudian Bulan Berikutnya Dia Sudah Tumbuh Daun Saat Itulah Batang Di Atasnya Bisa Kita Potong Jadi Kalau Sudah Besar Pohonnya Seperti Ini Kita Tempel Di Tengah Tengahnya Dan Kalau Sudah Tumbuh Seperti Ini Kita Tebang Sehingga Menjadi Tajuk Utamanya Dan Dengan Seperti Top Working Ini Kita Bisa Mempercepat Pembuahan Antara 2-3 Tahun Setelah Sambung Sebelah Kiri Ini Kita Lihat Batang Aslinya Ini Yang Jamuran Kemudian Karena Buahnya Ini Sarat Setelah 2 Tahun Ini Batang Coklat Tua Ini Buahnya Banyak Sampai Harus Ditopang Dengan Bambu Bambu Jangan Jangan Membuang Pohon Pohon Tua Yang Jelek Tapi Di Top Working Saja Supaya Menghasilkan Varitas Terbaru Silahkan Apa Saja Tapi Itu Cara Memanfaatkan Pohon Di Alam Menjadi Produktif Kalau Kita Bikin Bibit Misalnya Si Belih Tadi Kita Bikin Bibit Itu Butuh Dua Tahun Sejak Kita Pertama Kali Menemukannya Karena Setelah Menemukan Kita Harus Ngambil Mata Tempel Kemudian Kita Tempel Biasanya Sulit Jadi Kalau Dari Pohon Induknya Tapi Kalau Sudah Ada yang Jadi Baru Mungkin Diperbanyak Lagi Dari Bibit Aslinya Sehingga Kita Menanam Bibit Ukuran Sampai Satu Meter Ini Butuh Waktu Empat Sampai Lima Tahun Untuk Mencapai Buah Pertama Berapa Banyak Biaya Perawatan Pupuk Air Kerepotannya Untuk Memelihara Bayi Ini Bandingkan Dengan Cara Tadi Di Mana Kita Top Working Pohon Yang Sudah Hidup Di Alam Itu Akan Jauh Lebih Cepat Jauh Lebih Ringan Biayanya Dan Tidak Perlu Perawatan Yang Terlalu Intensif Inilah Contoh-contoh Kebun Yang Sudah Dimulai Dulu Dan Sampai Sekarang Masih Ada Tapi Kondisinya Sudah Kurang Baik Ini Kebun Durian Inagro Di Parung Bogor 15 Sektar Tanam Tahun 94 Bersamaan Dengan Dibukanya Taman Buah Mekarsari Jenisnya Montong Dan Matahari Tapi Karena Dia Terlantar Selama 15 Tahun Pohon Ini Kehilangan Banyak Cabang Cabang Produktifnya Sehingga Tumbuh Meninggi Kalau Sudah Seperti Ini Sebenarnya Biaya Perawatan Lebih Mahal Daripada Hasil Buahnya Jadi Sudah Sulit Sebenarnya Kita Untuk Mengejar Keuntungan Kalau Dahan Yang Menopang Buahnya Sudah Tidak Ada Salah Satu Contoh Lagi Bundurian Unggul Di Subang Milik Almarhum Pak Haryanto Danutirto 27 Hektare Tanam Tahun 97 Dahan Sampingnya Masih cukup Banyak Tetapi Karena Pemeliharaannya Juga Kurang Intensif Daunnya Ini Belum Penuh Sehingga Buah Yang Terbentuk Pun Itu Biasanya Rasanya Tanggung Jadi Pohon Pohon Harus Sehat Dulu Tajuknya Daunnya Bagus Baru Kita Bisa Berharap Buah Durian Itu Berkualitas Baik Jadi Buah Durian Itu Termasuk Buah Yang Paling Rewel Dua Minggu Sebelum Panen Kalau Turun Hujan Itu Bisa Rusak Panen Karena Rasanya Menjadi Hambar Kebetulan Kemarin Saya Baru Saja Mengunjungi Kebundurian PTPN 8 Di Cianjur Selatan Di Sukanegara 600 Hektar Tanam Tahun 2014 Ini Pada Masa Menteri BUMN Itu Pak Dahlan Iskan Beliau Memerintahkan Tanah-tanah PTPN Yang Terlantar Agar Ditanami Buah-buahan Tropis Masalahnya Adalah Tidak Banyak Ahli Di Perkebunan Yang Mengerti Mengenai Durian Umumnya Mereka Mengelola Teh Karet Sawit Jadi Ketika Berubah Menjadi Durian Bingung Kemudian Masalah Klasik Adalah Manajemen Berubah-ubah Dalam Beberapa Tahun Sehingga Kebijakan Pun Berubah Ini Baru Terbuka Kembali Jadi Sekarang Sudah Berumur 6 Tahun Ketika Dikerjasamakan Dengan Pihak Swasta Baru Mulai Dibersihkan Terlantar Sekarang Sudah Mulai Baik Bayangkan 600 Hektar Semula Ditanam Sekitar 73 Ribu Pohon Sekarang Mungkin Hanya Separuhnya Yang Masih Survive Tetapi Itu Pun Kalau Berbuah Katakanlah 20 Ton Per Hektar Bisa Dibayangkan 12 Ribu Ton Kira-kira Akan Dipanen Ini Bukan Jumlah Yang Kecil Tapi Ini Bisa Kota-kota Besar Di Seluruh Jawa Dan Mungkin Bisa Export Kita Lihat Sharing-nya Durian Memang Menyukai Tempat Yang Berbukit-bukit Ketimbang Dataran Yang Flat Jadi Semakin Miring Ini Sebenarnya Makin Bagus Karena Tuntas Pembuangan Airnya Hanya Memang Dari Segi Budidaya Seperti Pemupukan Itu Yang Agak Repot Salah Satu Penggemar Durian Kita Ternyata Adalah Bapak Jokowi Beliau Hadir Waktu Festival Buah Indonesia Tahun 2016 Dan Memperhatikan Kekayaan Durian Kita Beliau Menyatakan Miris Kenapa Durian Yang Terkenal Itu Montong Dan Musangking Lalu Kemana Durian Kita Negara Kita Ini Begitu Luas Tapi Tidak Ada Yang Diunggulkan Ya Itulah Yang Saya Dapat Pesannya Maka Tugas Saya Sebenarnya Adalah Mencari Durian Durian Terbaik Nusantara Untuk Disandingkan Atau Disetarakan Dengan Durian Durian Luar Negeri Tidak Salah Menanam Durian Luar Negeri Selama Itu Komersial Tapi Untuk Kebanggaan Kita Sendiri Ini Orang Indonesia Tidak Ada Yang peduli Pada Durian Waduh Kasian Kita Lihat Durian Pelangi Manokwari Sampai Sekarang Masih Lamban Perjalanan Kita Karena Pemerintah Ya Tentu Masih Pagdi Jagung Kedele Kemudian Kalau Hortikultura Kita Bicara Bawang Merah Dan Cabai Merah Durian Itu Belum Tersentuh Sama Sekali Sehingga Akhirnya Kita Kita Inilah Perorangan Perorangan Yang Berusaha Membela Nama Kita Nusantara Ini Agar Punya Durian Yang Bisa Dibanggakan Saya Kira Itulah Perayaan Saya Cukup Panjang Tapi Mudah-mudahan Menjadikan Suatu Penyemangat Bagi Teman-teman Di Sini Untuk Dapat Ikut Serta Menanam Durian Dan Juga Menghargailah Kekayaan Alam Kita Luar Biasa Baik Terima Kasih Mas Umam Silahkan Saya Kembalikan Oke Terima kasih Sekali Mas Reza Saya Mendengar Sampai Ngeces Rasanya Kepingin Makan Durian Dengan Memahami Kondisi Durian Yang Bagus Dan Potensi Nusantara Ini Merupakan Tantangan Buat Generasi Kita Kedepat Bagaimana Estafet Yang Diharapkan Oleh Pakar-pakar Durian Ini Bisa Berkembang Diharapkan Dalam Diskusi Ini Ada Dialog Yang Hidup Nanti Mas Reza Bisa Memberikan Suatu Masukan Dan Beberapa Pertanyaan Sudah Ada Mungkin Kita Mulai Dengan Mas Budi Prakosel Yang Menanyakan Mas Budi Langsung Bertanya Mas Budi Ya Terima kasih Mas Umum Kak Reza Saya ingin Bertanya Adakah Alat Untuk Mengetahui Manisnya Buah Durian Tanpa Kita Buka Buahnya Dulu Seringkali Kita Lobangi Kecil Tapi Alat Seperti Tembak Kemudian Kita Tahu Rasanya Manis Terima kasih Oke Langsung Aja Saya Takut Lupa Jadi Langsung Aja Kalau Yang dimaksud Adalah Alat Perapanen Ketika Buahnya Masih Menggantung Di Pohon Sampai Saat Ini Belum Ada Saya Enggak Tahu Apakah Alat Ini Bisa Portable Karena Kalau Kita Bawa Pertama Jangan Jadi Bukan Buahnya Datang Ke Alat Tetapi Alatnya Yang Dibawa Ke Pohon Untuk Memeriksa Nah Pertama Adalah Belum Ada Alat Portable Kedua Adalah Buah Durian Kalau Tinggi Tinggi Juga Tetap Susah Apakah Kita Tembak Dari Jarak 4 Meter Dari Bawah Gimana Kalau 30 Meter Di Atas Dahan Jadi Belum Ada Sampai Saat Ini Tapi Kalau Sudah Panen Kita Masih Pake Cara Tradisional Yaitu Mengetuk Kulit Buah Jadi Pendengaran Kita Ini Lebih Pekat Terhadap Tingkat Kematangan Buah Karena Kalau Bunyinya Itu Buk Itu Tandanya Sudah Terfermentasi Dan Sudah Gula Sudah Gula Selain Itu Memang Belum Ada Cara-cara Yang Lebih Modern Ini Masih Cara Tradisional Yang Berlaku Di Seluruh Nusantara Oke Boleh Nambah Pertanyaan Boleh Mas Boleh Saya Pernah Nanem Duren Itu Yang Jadi Masalah Pengerek Batang Sampai Pohonnya Tumbang Kemudian Penyakit Seperti Fusarium Tiba-tiba Begitu Hujan Langsung Mati Pohonnya Kalau Misalnya Kita Kendalikan Dengan Pestisida Yang Sistemik Apakah Berpengaruh Pada Rasa Buah Atau Terkumpul Di buahnya Pestisida Itu Terima kasih Belum Ada Penelitian Yang Menunjukkan Bahwa Pestisida Itu Kalau Sistemik Kemudian Ngumpul Di buah Kecuali Kalau Disemprot Kepada Buahnya Itu Masih Mungkin Bertahan Sampai Satu Bulan Residunya Tapi Karena Kulitnya Juga Tidak Kita Makan Sebenarnya Relatif Aman Tapi Kalau Sudah Terkena Penggerek Batang Itu Masalahnya Menjadi Serius Ketika Dia Masuk Ke Jaringan Kayu Jadi Dari Kulit Dari Floem Masuk Ke Kambium Ke Silem Begitu Kena Ke Silem Sudah Susah Dikejar Kerusakan Itu Terjadi Di Tengah Batang Dan Bisa Ke Atas Bisa Ke Bawah Jadi Kapasitas Produksi Kalau Kita Katakan Semula Durian Sehat Itu 100% Itu Bisa Turun Hingga 50% Kalau Sudah Kerusakannya Itu Di Saluran Silem Jadi Artinya Distribusi Air Sudah Tidak Sempurna Ke Atas Nah Ketika Sudah Seperti Itu Bagaimana Kita Mengharapkan Buah Itu Banyak Padahal Durian Itu Butuh Sekitar 300 Liter Air Perhari Ketika Sedang Berbuah Nah Jadi Harus Dijaga Betul Dari Pengerek Batang Kalau Jamur Relatif Lebih Sudah Dipantau Karena Ada Di Luar Di Kulit Jadi Di Floem Ini Kita Bisa Atasi Dengan Segera Memeriksa Batang Pokoknya Yang Bahaya Itu Bukan Fusarium Nomor Satu Vitopora Jadi Kalau Sudah Menyerang Leher Batang Itu Busuk Mengelilingi Leher Batang Pohon Itu Langsung Mati Tapi Sebenarnya Kalau Kita Atasi Secara Rutin Itu Bukan Masalah Jadi Bagi Saya Pemeliharaan Duren Itu Memang Tidak Bisa Dibiarkan Secara Alam Begitu Artinya Perkebunan Komersial Itu Harus Dari Minggu Keminggu Diperhatikan Dengan Seksama Jadi Belum Ada Yang Organik Belum Bisa Belum Efektif Oke Ya Makasih Kita Ngasih Kesempatan Mas Budana Ini Cukup Berkembang Pertanyaannya Pertama pada Masa-masa utama Mungkin Mas Budana Terima kasih Terima kasih Selamat Untuk Kesempatannya Selamat Balam Mas Mas Budana Ketemu lagi Untuk Analisa Usaha Supaya Supaya Kalau Kalau kita Bergerak Di Usaha Duren Itu Kira-kira Seperti Apa Mas Reza Terus Kemudian Tadi Berbicara Dengan Kualitas Kualitas Kaitannya Dengan Pemeliharaan Dan Mungkin Pemupukan Pemupuk Apa yang Kira-kira Ideal Untuk Kualitas Meningkatkan Kualitas Buah Duren Dan Yang Ketiga Mungkin Bagaimana Duren Bisa Memasyarakat Di kita Termasuk Tadi Top Walking Sangat Luar Biasa Untuk Masyarakat Kita Sehingga Kita Memiliki Buah Durian Nusantara Terima kasih Mas Reza Mengenai Berkebunan Durian Ini Mas Budana Ya Salah Satu Contoh Yang Sebenarnya Mulai Populat Dan Berhasil Ya Seperti Yang Mas Budana Ikutlah Di The Durian Park Itu Investasi Bersama Sama Itu Jauh Lebih Aman Karena Kita Tidak Dipusingkan Dengan Detail Hanya Nanam Dua Pohon Sepuluh Pohon Tapi Perkebunan Itu Dikelola Oleh Satu Tim Yang Profesional Sehingga Kita Bisa Datang Suatu Melihat Dan Menunggu Hasilnya Tapi Tidak Beresiko Bahwa Harus Kita Sendiri Yang Terjun Kemudian Segala Macam Perawatan Kita Tidak Ngerti Begitu Ya Ini bukan Promosi Di Durian Park Tapi Itu Salah Satu Contohnya Yang Artinya Bagus Untuk Dikembangkan Di Masyarakat Mengenai Pupuk Saya Masih Cenderung Menggunakan Pupuk Organik Pupuk Organik Cair Jadi Yang Sedang Kami Lakukan Di ISM Durian Nusantara Adalah Mencari Sumber Limbah Ikan Yang Bisa Kita Proses Kita Fermentasi Menjadi Pupuk Organik Cair Tentu Kita Bisa Juga Kalau Skala Ini Gak Mungkin Kalau Skala Perkebunan Yang Luas Tetap Harus Pakai Pupuk Organik Dan Pengalaman Saya Pohon-pohon Itu Juga Memerlukan Banyak Haram Mikro Haram Mikro Ini Sering Terlupakan Tetapi Ketika Kita Berikan Maka Masalah-masalah Seperti Daging Mengkal Waktu Masak Apa Itu Bisa Teratasi Jadi Karena Kalau Organik Ini Hanya Bersifat Terbatas Bahannya Itu Tidak Ready Stock Kita Tetap Untuk Berkebun Skala Besar Harus Tetap Menggunakan NPK Dengan Segala Haram Mikro Kemudian Top Working Ini Salah Satu Cara Mempercepat Produksi Buah-buahan Kita Tidak Hanya Durian Tapi Pohon-pohon Lain Apakah Itu Mangga Apakah Itu Jambu Air Misalnya Sekarang Juga Lagi Populer Top Working Ini Salah Satu Upaya Singkat Untuk Memendekkan Waktu Dan Mengurangi Risiko Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Karena Kalau Kita Tanam Bibit Dari Bayi Itu Mau Nggak Mau Dijagain Terus Tapi Kalau Misalnya Kita Top Working Itu Secara Alamnya Pohon Itu Sudah Mandiri Cuma Diganti Kepalanya Jadi Lebih Mudah Kita Mengajari Orang Bagaimana Cara Top Working Supaya Pohonnya Itu Menjadi Produktif Dan Menjadi Varitas Unggulan Setelah Itu Baru Kita Rawat Dengan Pengupukan Pengobatan Jadi Potong Jalan Kita Akan Mempersingkat 5-10 Tahun Dengan Program Top Working Saya Yakin Itu Mungkin Ada Baiknya Saya Yakin Pak Joko Sityona Ada Di sini Dari Duit Mungkin Pak Joko Sityona Bisa Sering Sedikit Mengenai Duit Durian Pak Sehingga Membuka Wacana Teman-teman Untuk Perestarikan Durian Yang Dikatakan Seperti Pak Mas Reza Nanti Ponggo Selamat Malam Malam Selamat 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 Mas Joko Selamat Malam Pro Presa Videonya Belum Lampak Videonya Pak Joko Bisa Di Open Videonya Mas Joko Tolong Di On Videonya Sekedap 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 Malam Gaptek Gaptek Malam Malam Pak Umam, malam semuanya, perkenalan saya sebetulnya C14, kalau dari semangat saya enggak kalah sama teman-teman yang 41. Jadi dari berbagai pengalaman, satu setengah tahun yang lalu tepatnya kami tiba-tiba yang sebelumnya saya jadi eksportir seafood, berpaling ke Wonosalam, untuk bergerak sama-sama teman-teman durian ke Wonosalam, membuat gedulian pak. Mohon maaf, yang lain bisa di-meet? Jadi satu setengah tahun yang lalu kami mengoptimalkan tanah di Wonosalam, yang selama ini saya bergerak di perikanan, juga sulit perbankan itu mempercayai, saya bergerak menanam rumput laut apalagi orang-orang bang kalau dihubungin matanya memicengkan saja yang enggak mau, jadi datang saja yang enggak mau, akhirnya di duruan pak ini dengan berbagai pihak, dan terakhirnya juga disupport oleh propresa yang setiap satu bulan sekali mengunjungi kami. Intinya kami merekrut member untuk bersama-sama memberdayakan tanah kebun durian yang ada di Wonosalam. Prinsip kami memakmurkan bumi Allah dengan cara bahwa bagaimana membuat semua orang yang tergabung jadi member kami itu semuanya happy. Jadi contohnya teman-teman yang bergabung dengan kami, ini sekarang sudah ada kurang lebih 145-an orang. Itu terdiri dari teman-teman dari UNER, dari UNESA, dari guru-guru, dari pensiunan, hampir 145. Semuanya menjadi member dan membeli coupling kami. Bagaimana membuat IHP? Jadi setiap pembeli coupling kami menjamin untuk bersertifikat hak milik. Jadi dengan bersertifikat hak milik. Jadi dengan... Jadi kepemilikan secara hukum ini memberikan kemantapan pada teman-teman yang menjadi member. Kemudian setelah SHM, di depan lokasi kami di durian pagi itu, kami buatkan kebun wisata edukasi. Yang alhamdulillah dengan diramaikannya kebun edukasi ini yang kami kerjasama juga dengan UNER untuk memaksimalkan penelitian-penelitian mereka di bidang durian ini. Jadi gabungan-gabungan ini semuanya ini saya merasa semesta alam sangat mendukung. Jadi saya berharap semua yang ada di meeting malam ini saya undang untuk bergabung dengan kami sehingga mengetahui persis apa yang kami bersama-sama propresa kerjakan di Pono Salam. Karena kami yakin dengan adanya Bapak-Ibu semua nanti bisa bergabung dengan kami, ini bisa menjadi embryo untuk The Durian Park, The Durian Park yang lain yang ada di lokasi di Indonesia yang lainnya. Lebih detail, mudah-mudahan cita-cita propresa untuk memasaratkan durian di Indonesia sehingga nanti bisa lebih bersaing dengan Musangking, bersaing dengan durian-durian Asia Tenggara yang lain, cepat bisa terrealisir dalam waktu dekat. Apalagi kalau didukung oleh teman-teman semuanya yang ada di sini. Pak Turgun, ini sedikit dari saya. Terima kasih Pak Jokoh masukannya, ini mudah-mudahan banyak teman-teman yang terpikir untuk ke sana. Untuk selanjutnya, mungkin ada komentar dari yang lain? Mas Umam, malam ini kita juga ada tamu teman-teman dari Universitas Sriwijaya, Kamu Ammar, mungkin dikasih kesempatan untuk... Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Dari Unsri. Kami beri kesempatan pada teman dari Unsri malam ini untuk memberi komentar atau bertanya. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Arief tadi, masalah dunia Bawon. Dia itu kayak kurang cepat gitu HP itu lepasinnya. Halo, Mas Arief? Mas Umam, boleh tanya-tanya Mas Umam? Sebentar, tadi yang dari Unsri belum dicapai kampung ya? Ya. Oke, Mas Dewi Aspono. Kalau Mas Dewi mah pasti bicaranya bisnis ini. Ini menarik. Saya, Mas Umam, terima kasih Mas Ju. Ya, saya papanan Mas Riza ini sangat menarik ya. Apalagi kalau saya kaitkan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Joko. Tadi Mas Riza mengatakan bahwa Pak Dahlaniskan di PTPN 8 membuka sampai 600 hektare. Realitasnya mungkin tinggal separuh gitu. Kemudian Pak Joko membuat semacam komunitas lah gitu ya. Barangkali isinya ada beberapa peminat masalah perdurian. Nah, sebenarnya skala ekonomi durian yang realistis itu berapa, Pak Riza? Pak Dahlaniskan mengatakan 600 itu pemeliharaannya aja susah kan. 600 kalau sawit kan gampang sekali tuh, Pak Riza. Ya, jangan dibandingkan sawit lah memang. Semoga pengalaman saya membantu mangga memperbaiki 200 hektare setengah mati. Nah, saya gak tahu nih, kalau durian berapa sih sebenarnya yang realistis supaya nanti tidak membaharin? Itu satu. Yang kedua, ya tadi Pak Riza mengatakan bahwa durian yang ada di Indonesia 15% itu lainnya adalah... dengan Thailand yang 90% adalah clone. Artinya dengan strategi Pak Reza tadi mengadakan semacam kontes, logikanya kan diperbanyak secara vegetatif mungkin yang tambah ya Pak Reza ya. Pertanyaannya adalah, ada nggak interaksi genotype dengan lingkungan ketika kita buat clone? Kalau di beberapa tanaman kan katakan sama-sama klonnya gitu. Ketika misalnya clone ini spesial untuk Kalimantan Barat, kemudian ditanam di Jawa Timur misalnya gitu. Efek lingkungannya gede nggak? Rasanya tetap rasa Kalimantan Barat atau harus ada spesial usaha supaya ketika pindah ke Jombang menjadi lebih tidak terlalu berbeda. Makasih. Pak Joko itu tadi berapa ini ya Pak Joko kalau boleh ini yang ketiga ini. Berapa skala yang Pak Joko tawarkan untuk kawan-kawan ini? Makasih. Dua pertanyaan. Satu dua ke Pak Reza, satu ke Pak Joko. Oke, saya jawab dulu Mas Dwi sebelum lupa nih. Jadi luasan ideal ini tergantung kalau kita bicara satu sentra produksi atau perusahaan itu 200 hektare betul. Jadi sama dengan kebun mangga tadi itu. 200 hektare itu hitungannya baru sampai dipasarkan ke kota besar terdekat. Jadi kalau kita tahu di Jawa Timur itu paling baru bisa sampai ke Surabaya. Ya kalau ke Jakarta pasti repot biayanya, cepat busuknya, banyak repotan lah. Jadi 200 hektare itu adalah bisa keluar dari kebun kemudian sampai ke kota besar. Tapi kalau misalnya hanya 20 hektare itu hanya dijual di pintu kebun saja sudah habis ditungguin orang. Apalagi kalau cuma punya 1-2 hektare itu jadi agrowisata tapi setahun sekali gitu. Wah, repot lah. Tapi anyway, berapapun luasnya sebenarnya kalau kita punya satu kawasan yang sudah hutan alami durian itu kita tinggal merubah saja menjadi varitas tertentu. Nah inilah yang sebenarnya kita misalnya ada satu kecamatan Entikong di Kalimantan Barat. Kalau kita tetapkan misalnya durian yang terbaik di situ siblih dan punya pasar yang bagus mengapa tidak 10 ribu pohon itu kemudian kita ubah menjadi siblih sehingga dia sudah adaptable di daerah aslinya. Jadi betul interaksi antara genotip dengan lingkungan itu pada durian sangat besar. Risiko kalau kita membeli pipit di Jawa kemudian kita tanam begitu saja di Kalimantan Barat. Bukannya tidak bisa tetapi akan ada masalah-masalah adaptasi yang juga bikin repot kita. Jadi strateginya adalah misalnya kita punya durian bagus di Kalimantan Barat. Kemudian kita ingin tanam katakanlah di Sumatera di Lampung. Maka yang kita lakukan adalah mencari biji-biji batang bawah dari durian lokal di Lampung. Karena durian itu kan nantinya kita okulasi atau kita grafting sambung pucuk. Kalau kita mau tanam di Lampung kita cari pohon-pohon yang paling tua yang paling besar bijinya besar rasanya tidak enak kita tanam sebagai batang bawah. Minimal dia seragam berasal dari satu pohon dan sudah beradaptasi karena memang tumbuh di Lampung. Baru interest-nya kemudian nanti kita datangkan dari Kalimantan Barat atau dari mana. Itu sudah separuh mengurangi risiko adaptasi tadi. Jadi yang penting bawahnya dulu sudah putra derah kira-kira begitu. Baru atasnya ini kita introduksi atau kita ambil dari daerah lain. Itu cara paling aman. Sementara ini yang kita lakukan itu memang baru menyarankan ketika ditemukan durian bagus pemenang kontes lokal itu diperbanyak dan ditanam di daerahnya sendiri dulu supaya menjadi ikon daerah. Kan tidak ada salahnya tiap daerah punya jagoan sehingga kalau kita mau kuliner durian itu keliling nusantara kira-kira gitu lah. Tidak perlu terkumpul di satu tempat. Oke? Jokop, Mas Kwias Mono? Pak Jokop berapa luas, Pak? Berapa luas, Pak Jokop? Yang di Monosalam berapa luas? Pertanyaan dari Mas 15. Jadi luasan kami saat ini baru 6 hektare. Jadi 2 hektare untuk agro-wisata kemudian yang 4 hektare kita kapling kebunkan. Yang kita targetkan insya Allah dalam agro-dekat menjadi 15 hektare. Kalau tadi menyambung pertanyaan Pak Dwi tadi mengenai skala usaha tadi, kami memang sengaja semacam membuat inti sekitar 15 hektare itu. Kemudian step by step karena beliau propresa ini juga setiap bulan rawuh ke Monosalam itu kami kumpulkan petani-petani durian sehingga sekarang ini pun istilahnya mungkin kalau yang dulu ada istilah plasma ya. Jadi plasma petani itu itu sudah terkumpul nggak kurang dari 100 hektare. Jadi petani itu yang punya 100 hektare itu setiap kali datang kemudian sama propresa diskusi jadi dengan rawon propresa kesana itu semuanya podo maram semua atas jawaban beliunya karena selama ini banyak yang datang ke Monosalam kalau ditanya jawabannya nggak pernah menyelesaikan masalah yang di lapangan. Lalu kemudian kalau saya lihat durian harus mengelola seluas plasmanya yang 100 hektare dengan petani-petani tadi jadi akan sangat menyulitkan dari segi pendanaan atau pembiayaan. Kayung bersambut dari Universitas Erlangga Alhamdulillah dengan bantuan dikti kelihatannya pasukan-pasukan UNER itu siap membantu kami untuk menyembah kami kami dengan yang ada di petani-petani di tempat jadi mudah-mudahan yang dicanangkan di tempat lain itu di Wono Salam nanti semua durian-durian lokal yang kurang bagus kualitas buahnya ataupun yang tapi hasilnya bagus dan sebagainya sistem pemupukan sistem top walking dan sebagainya itu Insya Allah nanti akan kita campurkan supaya durian yang ada di Wono Salam yang kurang lebih 15 di durian 4 dan 100 sektar lebih di petani itu tidak kurang dari 3 tahun ke depan sudah menjadi durian semua unggulan begitu ini cita-cita dan semangat teman-teman petani yang ada di lapangan tambahan lagi Universitas Erlangga juga ternyata sudah punya fakultas biologinya itu sudah punya pupuk hayati mikrobugi hayati kemarin sudah kita mulai cobakan ke mereka dan yang terpenting nanti setiap-tiap pohon daripada setiap-tiap pohon durian milik plasma pun mudah-mudahan dengan teknologi zaman now ini nanti bisa dimonitor oleh durian masing-masing melalui anak-anak muda yang bisa mengerjakan dengan GPS-nya dengan apa itu jadi baik pengamatannya baik perlakuannya baik pelaksanaannya insya Allah bisa disinkronkan dengan berbagai pihak itu itu Pak Dwi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dwi Pak Dwi menarik sekali Mas Reza juga terima kasih Pak saya ada pertanyaan kalau boleh waktunya silahkan Pak Selamat malam Pak Reza mau tanya dua hal saya sangat tertarik sama yang sudah dilakukan oleh Pak Reza dan kawan-kawan jadi saya pikir kekayaan Indonesia memang luar biasa jadi saya pun melakukan hal yang sama mungkin lebih ke arah komersial dipisang saya mau tanya dua hal Pak Reza satu berapa biaya per hektare kalau tadi Pak Reza bilang minimum 200 hektare jadi berapa biaya per hektare hingga dia berbuah sehingga kita bisa hitungkan komersilnya kita bisa tawarkan ini kepada bapak angkat-bapak angkat yang kebanyakan uang tapi gak tahu harus investasi dimana satu dua pasti banyak orang yang memikirkan ini nanti hasilnya return-nya sepadan atau tidak kalau dari paparan Pak Reza saya pikir ini return-nya bisa untuk misalnya top 10 yang top 10 unggulan dari tiap daerah ini ditanam 200 hektare dengan biaya sekian saya rasa kalau post harvest-nya bisa kita lanjutkan contohnya seperti yang dilakukan Malaysia itu saya lihat di Kanada di Amerika mereka semua dibekukan Pak dengan blast frost apakah hasilnya itu setelah blast frost kalau di tow itu rasanya masih sama seperti waktu dia jatuh pohon dua pertanyaan itu Pak Reza terima kasih terima kasih terima kasih Pak Martin kita belum sempat jalan bersama ini kebanyu wangi jadi pertama mengenai biaya per hektare kalau investasi itu beda-beda menurut lokasi yang akan kita garap jadi saya gak bisa hitung karena nanti ada masalah di sana misalnya pembukaan lahan penyediaan air keamanan akses jalan beda-beda untuk tiap daerah untuk investasinya kalau bibit itu tidak terlalu sulit dengan populasi 100 bibit per hektare katakanlah plus 20% cadangan dengan harga paling mahal 250 ribu per bibit itu investasi untuk bibitnya saja itu dengan 1-2 buah saja kalau nanti sudah berbuah kembali jadi pesan saya adalah jangan salah memilih bibit dan jangan salah membeli sembarangan saya kecewa itu yang 600 hektare di PTPN 8 karena itu crash program harus dilaksanakan atas perintah menteri dan selesai mungkin hanya dalam waktu satu tahun campur aduk itu bibitnya kacau jadi betul sebagian besar montong dan matahari karena yang diizinkan oleh pemerintah yang sudah dilepas waktu itu baru montong dan matahari yang tersedia musangking belum boleh karena itu masih masuk secara ilegal katakan begitu belum ada SK menterinya sekarang sudah ada jadi boleh bawor juga sudah ada nah inilah kesulitan kita jadi menanam dari awal jangan sampai salah benih jangan sampai salah bibit itu saja mahal sedikit tidak apa-apa tetapi investasi kesananya aman nah kemudian untuk biaya operasional per hektare itu beda di tahun-tahun awal dengan tahun-tahun kemudian Pak Martin saya hitung untuk operasional per hektare di awal-awal 1-2 tahun pertama itu sekitar 80 juta rupiah per hektare per tahun itu sudah termasuk tenaga kerja biaya pupuk pesticida dan peralatan lah yang ringan-ringan tapi nanti setelah dia berproduksi umur 5-6-7 tahun itu sudah di atas 100 juta dan puncaknya pada umur 10 tahun diperkirakan itu rata 120 juta per hektare per tahun tapi kalau dibagi dengan harga buah itu nothing ringan sebenarnya tapi jangan lupa buah itu juga rawan terhadap perubahan klimat yang mendadak jadi misalnya sekarang nih tahun ini adalah musim kemarau basah itu bunga hampir sedikit sekali gak keluar karena kurang ekstrim musim kemarau nya kalau sudah begitu kita sedih nih petani durian ya buahnya sedikit nih kemudian ketika nanti menjelang panen ada hujan dua minggu berturut-turut kualitas pun turun jadi sebaik apapun perawatan kita faktor alam itu tetap akan mempengaruhi hasil akhir dan inilah yang orang harus tabah kalau menanam durian jadi kalau ditanya Pak Reza tanam tanam berani tanam durian kalau memang harus tanam ya saya tanam sebaik mungkin tapi kalau ada pilihan lain saya mending tanam alpukat gitu jawabnya soal rasa iya Pak betul beda rasa jadi durian ketika baru jatuh dari pohon plus dua jam begitu ya dibiarkan sedikit terfermentasi itu rasanya paling luar biasa sampai satu kali 24 jam kalau sudah dibuka kemudian dibekukan apa jauh menurut saya hanya 70% paling tinggi rasanya itu kenikmatannya beda tapi ya karena harus ditransportasi jarak jauh orang di China bilang wah ini enak masih enak oh belum tahu dia kalau nunggu di bawah pohon jauh lebih enak jadi ya teknologi kita masih belum sampai bagaimana caranya supaya ada durian utuh yang bisa kita pasangkan langsung ke pasar jadi masih tantangan berat baik dari hulu ya produksi buah sampai ke pemasaran masih berat Pak Martin ya baik terima kasih mudah-mudahan menjadi pemikiran serius ke depannya ya terima kasih Pak kita tunggu lagi pertanyaan mungkin Mas Resa saya ini ada nerusin beberapa pertanyaan dari teman-teman lewat chatting yang banyak mereka tanyakan mengenai sambung pucuk ini karena itu kan sangat berpengaruh sama kualitas dari buah apalagi sekarang dipromosikan sampai kaki tiga gitu mudah-mudahan gak jadi kaki empat kali ntar nah itu yang mereka tanyakan mengenai peningkatan kualitas daripada sambungan pucuk ini terus yang berikutnya lagi karena ada beberapa lahan yang dataran tinggi tadi ada disebutkan satu baritas unggul di dataran tinggi apakah ada alternatif lain lagi mengenai penanaman durian di dataran tinggi atau di atas seribu meter di atas permukaan laut begitu Pak terima terima kasih disambut 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 secara internasional karena mempercepat pertumbuhan tanaman manggis ilustrasinya kalau manggis itu kalau kita tanam dari biji dan hanya berbatang satu batang tunggal dia akan butuh waktu 10-15 tahun untuk belajar berbuah belajar berbuah tapi kalau kita tambah kakinya itu menjadi tiga kaki dijahit menjadi satu itu 5-6 tahun sudah mulai berbuah jadi bisa mempercepat masa berbuah itu betul tapi pada manggis kalau pada durian ternyata sesama kaki itu bisa berantem jadi ibaratnya tiga jalur tol dari luar kota masuk ke Jakarta yang hanya satu tol waduh terjadi mampet jadi tidak berlaku secara umum untuk semua tanaman tapi aman untuk mengatakan bahwa di masa muda tanaman pertumbuhannya akan jauh lebih cepat daripada berkaki tunggal tapi setelah berbuah durian itu tidak kelihatan kaki tiga atau kaki sepuluh kayak bawor begitu tidak signifikan paling kalau satu kena penyakit ya sembilan masih menopang ya gitulah ceritanya tapi terus kalau merubah rasa saya juga tidak percaya karena secara genetik rasa itu dipengaruhi oleh entres yang kita sambung jadi bukan oleh banyaknya kaki di bawah tapi kaki di bawah mungkin mendistribusikan lebih banyak unsur hara dan air ke atas sehingga buahnya mungkin lebih besar lebih lebat oke tapi kalau merubah kualitas rasa dan segalanya itu kalau bawor ya tetap bawor kalau musangking ya tetap musangking begitu lah oh dataran tinggi gini kita ini kebanyakan terbalik gitu ya harusnya kita yang ikuti tanaman tanaman ini maunya kalau durian itu antara 100 meter sampai 500 itu optimal di luar itu mendekat ke pantai atau meninggi sampai 700 sudah suboptimal artinya kita bekerja keras seperti apa hasilnya tidak akan sebaik di daerah optimal mereka jadi paling bagus antara 100 sampai 500 sekarang di seribu mau ditanam ya boleh-boleh saja tapi buahnya sedikit matangnya lebih lama karena akumulasi panasnya kurang di pegunungan biasanya dia berawan sehingga cahaya matahari kurang fotosintesis kurang gulanya kurang jadi kenapa harus dipaksain tanam di atas seribu saya pikir nanam alpukat atau lengkeng itu lebih masuk akal jadi lebih baik kalau kita memang niatnya mau berkebundurian carilah daerah yang suitable yang cocok secara agroklimat tapi kalau untuk hobi mau ditanam di atas seribu 1-2 bakang ya tidak ada masalah oke-oke saja nah ada satu lagi Pak Risa yang menanyakan mengenai pengaruh pemupukan itu sendiri seberapa besar pengaruh pemupukan terhadap rasa atau banyaknya buah yang kita peroleh atau pupuk-pupuk apa saja yang kita berikan pada pasal vegetatif dan variasinya pada pasal generatif dari tumbuhan ini atau sebelum berbuah atau setelah berbuah begitu jadi kalau kita bicara mengenai pupuk kita bicara dari 0 sampai 100 katakanlah begitu sebarannya 0 itu artinya tidak dirawat sama sekali tidak pernah dipupuk dibayarkan alami seperti di hutan ada yang bagus ada yang istimewa belum dibudidayakan saja sudah luar biasa tapi tidak bisa diandalkan seperti itu setiap tahun tahun depan dia mogok berbuah tahun depan dia sakit baru 3 tahun kemudian musim lagi begitu jadi tidak bisa diandalkan kalau dibiarkan secara alamiah dengan 0 pupuk kemudian ada yang dipupuk secara ala kadarnya misalnya ada kohe kotoran hewan dikasihlah kotoran kambing atau sapi begitu seadanya kapanpun adanya ya itu lumayan memperbaiki pertumbuhan vegetatif tapi tidak tidak menjamin bahwa buahnya akan lebih baik tidak masih jauh nah kalau sudah mulai memupuk dengan pupuk kimia pupuk pabrik NPK apa itu jelas lebih kelihatan hasilnya jadi saya pikir kalau nanti soal pupuk ini bisa belajar dari Pak Catur itu spesialisnya ya makanya nanti mau minta Pak Catur nih kasih komentar karena pengalaman pengalaman saya di Inagro pohon yang terlantar 15 tahun itu saya mulai satu tahun dengan hanya mengobati saja batangnya yang luka-luka yang kena penggerek memangkas ranting-ranting kering memupuk dasar itu masih pakai pupuk organik cair supaya keluar pertumbuhan vegetatif baru satu tahun setelah satu tahun baru kita arahkan untuk pupuk itu menghasilkan bunga dan buah dengan mempertinggi fosfor dan kaliumnya ketimbang nitrogen jadi setelah diberikan pupuk anorganik ini dia mulai menghasilkan buah tetapi buahnya masih belum sempurna karena masaknya ada yang masih mengkel masih keras warnanya belang atau pucat begitu ternyata kekurangan unsur haramikro jadilah kita pakai itu produk-produk bang catur yang apa namanya subur kali panjang kali mantap kali dan setelah itu benar ada perbaikan benar-benar dagingnya jadi lembut ulen lebih kuning ini bukan promosi juga tetapi ini apa yang saya pelajari di lapangan jadi kalau kita bicara mau berkebun komersial pupuk kimia itu wajib tidak bisa digantikan sebentar ini oleh pupuk organik atau pupuk organik cair tapi kalau untuk pembibitan nursery pupuk organik cair ini masih akan lebih aman dan lebih menyuburkan jadi itu komentar saya lah oke terima kasih ada lagi yang berkata kita minta pengalamannya catur nih Mas Umam mengenai ramuan pupuknya setelah 21 tahun kota katik pupuk terutama untuk tanaman duriannya Monggo selamat malam selamat malam para senior juga nih banyak disini jadi mengomong juga malu sebenarnya oke ya Pak Reza terima kasih atas peparannya ya disini beberapa juga kawan juga sering juga berdiskusi ya tentang pertanian kebetulan memang tentang nutrisi ini menjadi fokus ya memang sekitar 3-4 tahunan belakangan ini ya kamilah utamanya ingin mengedukasi lebih banyak kepada petani-petani durian ataupun pekebun durian yang menjadi masalah yang selalu yang menjadi disubah diskusi kami bahwa petani durian itu ya termasuk dari Pak Reza sudah jelaskan bahwa berkebun durian itu adalah dihutankan jadi sekarang sudah bergerak bahwa durian adalah dikebunkan jadi artinya adalah kita atur jarak tanam ada jarak tanamnya ada jumlahnya per hektare populasinya terus kemudian kita seolah-olah juga dikebun itu diatur pangkasnya kanopinya besarnya berapa kemudian sampai perakaran pun juga akan mengikuti jumlah kanopinya besar kanopi yang kita sering hadapi itu adalah petani itu memupuk itu tidak dibuat selama satu tahun jadi mereka memupuk adalah secara parsial jadi kebanyakan kalau bertanya Pak sekarang lagi bunga ini dikasih bunga apa? enak ya? selalu begitu jadi kalau ini baru masalah tentang nutrisi belum lagi dengan nama penyakit dan sebagainya dan lingkungan yang kita tahu bahwa durian adalah musiman jadi harus kita menimbun jadi artinya menimbun karbon di dalam tubuhnya baru kita bisa mengikutkan mereka dalam untuk dibungakan begitu nah jadi kita harapkan bahwa petani adalah mengupuk jangan secara parsial tapi satu tahun nah terus kemudian kita ajarkan juga bahwa yang paling utama sebenarnya adalah bukan pupuk sebenarnya yang kita lihat adalah air ya bagaimana mereka bisa menyiram itu yang paling penting terutama untuk tanaman durian di umur 1, 2, 3 tahun jadi kalau sudah di atas umur 8 tahun sebenarnya sudah bisa lebih akarnya sudah bisa mencari air sendirilah begitu tapi 3 tahun pertama sampai 5 tahun pertama bahkan itu itu air adalah yang utama nah kemudian kita bikinkan pemupukannya tentu distahunkan ya jadi mana yang formula untuk vegetatif dan mana yang formula untuk generatif bila untuk sudah umur 4 tahun atau 5 tahun nah itu sebenarnya yang petani pun masih kesulitan untuk mengetahui itu jadi bukan hanya petani yang tidak berpendidikan formal bahkan pekebun yang sudah istilahnya sudah pendidikannya S1, S2 demikian tapi bukan pertanian itu mereka masih kesulitan untuk belajar bagaimana formula untuk vegetatif bagaimana formula untuk generatif terus masalah yang N, P, K kita tahu bahwa vegetatif N dengan P yang utama terus kemudian nanti generatif adalah N dengan K, K yang kita tambahkan tapi apakah itu cukup? ternyata tidak bahwa kita harus kenalkan lagi tentang Ca magnesium kalsium magnesium kebanyakan adalah durian itu mengkau ya kita duga adalah salah satunya adalah kalsium yang terlupakan jadi kalau di tanaman roti kultura biasanya ada namanya blossom and root tahun ini di Malaysia saya dengar adalah mereka juga kena dengan namanya black seed dari Pahang kemarin kita tahu bahwa tahun ini mereka kena black seed kita duga juga adalah kalsium juga jadi mengkau black seed itu adalah dari kalsium yang paling mudah adalah mereka juga melakukan aplikasi dolomit ataupun kapur pertanian tapi kita juga kenalkan adalah dengan kalsium nitrat jadi supaya available segera nah kemudian juga durian kita harus kenalkan juga dengan unsur mikro ya tadi Pak Reza sudah singgung bahwa mikro sangat penting sekali jadi tentang rasa ternyata bukannya kalium yang ya kita inginkan adalah yang bebas klor tentunya karena klor kadang-kadang mengganggu durian itu untuk merasa lebih enak jadi dagingnya lebih kering dan tidak becek amunium juga demikian kita agak sedikit indari ya kita inginkan nitrat ya dengan rasio tertentu nah kemudian lagi sulfur juga penting untuk aroma dan sebagainya nah mikro ini biasanya adalah dari rasa ya kita penuhi terutama unsur zinc yang kami lihat ya boron zinc itu penting sekali terus kemudian ada sudah gejala besi ya saya lihat kebun di Sumatera Utara bahkan ada pekebun yang lihai sekali itu muncul besinya ya jadi mungkin adalah kalium pakai terlalu banyak atau bahan tertentu yang yang isilahnya besi bisa terikat tapi anehnya adalah pekebun sekarang juga sumber aware tentang melengkapi NPK CIMG setiap kemudian unsur mikronya nah kemudian kita lihat bahwa kita ingin naik level lagi bahwa rasa durian itu betul tadi menarik sekali bahwa menyinggung tentang ikan ya maksudnya limbah ikan yang difermentasi menjadi asam amino ataupun menggunakan siwit yang menggunakan asam amino nah ternyata durian juga demikian ya rasa uniknya itu jadi kalau saya catur membuat kebun durian itu akan berbeda dengan Pak Reza juga yang akan membuka durian karena tergantung ya NPKnya sama ya mikronya sama tapi ada asam amino atau humic acid yang kita lengkapi itu akan membuat ciri khas durian berbeda lagi jadi demikian uniknya durian ini ya ya setelah dengan asam amino kita lengkapi ya terus kemudian kita juga harus berperang dengan bagaimana cara membungakan ya jadi satu level lagi bahwa kita mengelihat adalah dari Paklo Butrasol kita lihat di Thailand itu adalah mereka juga sudah umum menggunakan Paklo sebenarnya ya cuman kita lihat bahwa Paklo itu dipakai mungkin salah timingnya jadi sekarang kita juga lagi melihat peluang itu karena di Rancamaya Pak Reza situ ada namanya Pak Ajiwin ya mereka dia luar biasa karena bulan ini adalah dia dia bisa panen Pak jadi sementara orang orang ya durian oci-nya sama musangking-nya sebulan ini bisa panen sementara orang belum ada buah nah jadi paling tidak berarti satu bulan atau dua bulan sebelumnya sudah bisa mengejar panen jadi ada buah untuk bisa dipanen nah tapi bagaimana tetap caranya tentu harus dipelajari lebih dalam karena isu tentang Paklo ini begitu mengerikan kita punya contoh-contoh di mangga ataupun tanaman buah yang lain jadi kita harus cari triknya jadi kalau kita sudah temukan berkebun durian berarti kita menginginkan adalah keserompatan jadi supaya juga kita panen lebih dahulu ataupun panen lebih banyak jadi memang tahun ini adalah iklim basah lebih banyak basah dan memang banyak gagalnya juga ya terutama di Sumatera Utara kita lihat bahwa tahun ini yang bunga di bulan Februari itu juga banyak gagal jadi waktu panen di Juni-Juli nah sekarang kita lagi menghadapi musim bunga kedua kita harapkan adalah di Agustus September tapi masih basah jadi makanya tahun ini buah durian nanti di Desember lebih mahal jadi karena supaya durian ternyata mungkin lebih sedikit gitu karena tahun ini lebih basah jadi tidak ada rahasia tentang ilmu nutrisi ya tidak ada tetap NPKC MGS dengan usur mikro sebagainya terus kemudian kita harus main biostimula mengenakan dengan asam aminonya itu harus kita mainkan sampai sana mimik asin juga harus kita mainkan terus kemudian yang paling penting adalah setelah kita memperbaiki nutrisi setelah kita memperbaiki budidaya cara tanam dan sebagainya yang paling penting adalah sekarang adalah silent killer jadi artinya adalah kalau pitoptora Pak Reza sekarang sudah bukan menjadi momok lagi karena pitoptora itu lebih mudah karena dia serangannya di atas batang dan di cabang tapi yang kita khawatir adalah yang di bawah tanah jadi penyakit akar yang belum ya kita lagi mencari ini masih ada beberapa metode itu pitium Pak kita masih mengandalkan trichoderma kemudian dengan biohyati lainnya supaya mengambat pitium ini jadi tiba-tiba dia bisa layu daunnya itu mengering terus kemudian bisa habis satu persatu kalau pitoptora itu masih bisa kita kendalikan Pak karena ada cirinya jadi kita kerik biasanya dikeluarkan ada hitam ya biasanya gitu umar hitam kemudian kita kerik kita kasih metal aksil kemudian kita mati aja tiga hari sekali itu bisa kering dan bisa hilang cuman masalahnya juga kembali bahwa dengan karena ada resiko banyak kita berdurian ya memang tidak mudah kalau Pak Reza bilang 200 sektar satu company mungkin perusahaan bisa tapi kalau ya pengalaman saya juga menangani beberapa kebun durian itu terus terang kalau kita tanam 4 hektar itu aja sudah hebat lah 4 hektar jalan kaki untuk menjalani ke 400 tanaman karena durian adalah bukan ya Pak Dwi tadi bilangin kalau 3000 hektar tetap mata sawit ya kan tapi durian ini cukup unik karena kita harus jalan satu pohon ke sepohon yang lain ya karena dia serangannya bukan hanya di pupuk kalau saya bilang dari hama penyakit jauh lebih riskan gitu jadi mudah-mudahan ya yang Bapak Ibu sekalian di sini yang masih bergerak di bidang penelitian ataupun di akademis durian menjadi sangat penting dan masih menarik untuk dipelajari lebih dalam karena literatur-literatur juga masih minim tentang durian ini gitu jadi kalau ada pun juga bahasa Thailand ya kebanyakan juga dari Malaysia kita kiblatnya ke sana tapi kalau Indonesia sendiri masih belum banyak tentang literatur tentang durian ini terus kemudian yang paling penting adalah juga durian menjadi unik adalah karena diduga ada zenianya jadi waktu kemarin sama Ibu Prof Amin juga kita berdiskusi banyak juga kawan-kawan dari Mekarsari tentang Zenia jadi kalau ya cukup unik karena memang unik ini makanya durian peluangnya besar kalau kita tanam di kebun saya saya harus membawa semua polinatornya kira-kira lah begitu jadi memang harus jadi istilahnya membuka peluang untuk membuat penelitian tentang polinator durian ini jadi kalau di Malaysia sudah ada ya di kira-kira tapi penelitian pun masih tetap berjalan karena memang masih minim seperti yang Musangking Musangking muncul itu karena harus ada polinatornya D24 si Sultan ataupun Mdur 88 yang mereka punya sama Mdur 99 jadi paling tidak itu disebut polinator dari Musangking jadi Indonesia saya pikir juga harus bergerak ke sana jadi Pak Reza juga mungkin bisa kasih tahu kita ini polinatornya apa gitu sama dengan durian pelangi polinatornya mungkin juga harus tertentu mungkin termasuk dengan durian matahari juga jadi zenianya berpengaruh besar untuk membuat durian juga enak demikian rumitnya berdurian jadi memang peluang bisnis juga masih besar begitu kira-kira itu Pak yang bisa saya tambahkan nanti kira-kira mau pertanyaan atau apa lagi bisa saya bantu terima kasih terima kasih Pak Jatur mungkin ada baiknya Pak Joe memberi kesempatan Prof Amin untuk memberikan suatu pengalamannya atau program-program yang dijalankan silahkan Ibu Prof bagi pengalamannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam betulnya saya banyak putusnya ini dari tadi lima kali putus jadi enggak semuanya ketangkap tapi yang terakhir tadi dari Pak Catur untuk Bapak Adazinia itu kalau menurut saya memang kemungkinannya besar kalau budidaya saya meskipun dari agronomi itu pakarnya Pak Reza dan Pak Catur kalau saya memang sekarang ke arah kelas manutfah saja dan memang sekarang penelitian saya sedang mencoba untuk kultur jaringan dan Alhamdulillah ada kemajuan jadi sudah kalau dulu hanya kalus sekarang sudah bisa muncul calon calon tubuhannya meski belum bisa diperbanyak juga kembali ke Zenia jadi kebetulan sekarang sedang saya mengamati ada dua durian yang cukup enak itu dia ternyata pada tahun kemarin itu buahnya bijinya gede-gede jadi hampir semuanya 90% buahnya gede-gede bijinya maksud saya nah tahun kemarin 2019 tahun sebelumnya itu besar-besar tahun kemarin 2019 itu lebih dari 60% itu semua kempes nah ini kemungkinan diduga karena di sebelahnya ada durian yang sama-sama berbunga nah inilah yang sekarang sedang kami teliti karena saya duga ini menjadi polinatornya seandainya itu menjadi polinator itu memang nanti akan memberikan keuntungan untuk suatu durian karena dia bisa berbiji kempes tanpa harus ada maksudnya tidak harus kita membuat seperti tadi Pak Reza ada pemulihaan itu saya kira sangat lama nah itu dengan menggunakan apa serbuk sari dari durian tertentu itu bisa membuat bijinya kempes itu sementara itu ininya yang terakhir yang sedang kami teliti sekarang melalui DNA sih sedang diteliti melalui DNA itu saja saya kira kalau yang lain-lain sama dengan Pak Reza karena jalan-jalannya bareng dengan Pak Reza demikian terima kasih terima kasih Prof Amin mudah-mudahan menjadi wacana untuk perbaikan perjurian kita pengen dengar pengalaman dari Ibu Prof kalau Pak Reza kan mengunggulkan durian Papua Belangi sana Monokwari kalau menurut Ibu yang Ibu lihat ke depan bisa menjadi unggulan dari paritas unggul lokal kita yang mana ya Bu kalau dari tampilan memang tadi seperti disampaikan Pak Reza saya juga bareng waktu ke Sulawesi ya Pak Reza kita ke Sulawesi bareng itu memang cantik benar tampilannya nah mungkin yang perlu masih di ini adalah rasanya yang perlu kita masih harus create lagi supaya rasanya bisa maksimal nah rata-rata yang lain kalau menurut saya begini durian kita itu enak-enak kalau kita ibaratkan bapak-ibunya bapak enak ibu enak anaknya kemungkinan enak jadi sebetulnya plasma nutwa kita itu enak-enak gak ada yang gak enak jarang lah yang gak enaknya seperti itu mungkin untuk berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan Pak Reza ada apa Pak durian pelangi ya memang saya yakin durian pelangi dari tampilannya memang sangat oke sangat oke belum ada yang kombinasi antara merah dan ininya itu menarik sekali beda dengan durian banyu wangi nah tetapi dari segi rasa saya masih ke durian yang lain kalau saya pribadi masih ke durian yang lain karena bagaimanapun menurut pendapat saya orang beli durian itu rasanya tapi ke depan ke depan kan kalau Pak Reza saya kan ininya ke depan kemungkinan bukan hanya rasa yang akan dikejar tetapi juga tampilannya jadi alangkah baiknya tampilan yang yang kita berupaya supaya yang tampilan menarik itu juga rasanya juga sangat menarik seperti itu Pak saya kira itu Pak ininya oke terima kasih Pak Pak Amen sesuai dengan harapan dari Burina juga berharap sharing sharing filmnya mungkin ada lagi pertanyaan mungkin ada yang tertinggal Pak Jody dari Mas Sukoyo menanyakan mengenai apa itu bunga hemaprodit mungkin Pak Sukoyo masih ada di webinar halo Pak Sukoyo bila tidak ada kita buka semoga lagi sampai jam berapa ini Kang Agus kita sampai jam 10 satu dua pertanyaan lagi masih bisa sebelum kita tutup mungkin ada komen dari diskusi ini ada yang mau menambahkan silakan mungkin ada lagi boleh Pak Prof Amin boleh kalau tadi ada pertanyaan bunganya bunganya memang hermaprodit kalau di yang saya tahu di durian itu ada jantan dan betina maksudnya ada kalau hermaprodit kan ada dalam satu bunga ada bunga jantan ada bunga betina saya belum belum ini kan makanya ilmu saya terkait itu juga kurang saya belum pernah mendengar ada apa durian yang hanya misalnya durian jantan atau betina gitu tidak tapi ya dua-duanya ada hanya kemampuan untuk menyerbuk itu di durian sudah diteliti bahwa biasanya dari yang lain dari individu lain bukan dari dirinya sendiri jadi serbuk sarinya berasal dari tumbuhan lain dari tanaman lain gitu 80% apa 75% gitu gimana Pak Reza sepengetahuan saya kalau di dalam satu pohon bunganya jelas ada jantan betina lengkap dia tetapi masaknya putih dengan polen itu tidak mesti bersamaan ada pengecualian pada montong dan pada pelangi itu ternyata dengan satu pohon saja dia sudah jadi buah dan lebah lagi jadi itu salah satu kualitas yang harus kita perhitungkan jadi kita tidak perlu menanam terlalu banyak pohon agar menyerbuk silang dan harus ada kelelawar waduh repotlah tapi kalau montong dan pelangi itu terbukti dia sendiri saja berbunga dia menghasilkan buah dan cukup banyak jadi itu salah satu karakter yang harus kita perhitungkan juga nah kalau misalnya sekarang jantan dan betinanya itu masaknya tidak bersamaan jadi polen sudah tersebar tapi si putiknya belum lengket ya tidak jadi dia maka dia menunggu dari pohon-pohon lain yang dibawa oleh serangga malam atau kelelawar nah ini tapi gini lah jangan khawatir karena bunga durian itu ribuan puluhan ribu tapi buahnya memang hanya paling 10-20 gitu ya jadi di alam itu memang demikian jumlah bunganya bisa puluhan ribu yang jadi menurut suatu penelitian hanya 0,3% dan itu juga harus didukung oleh jumlah daun yang cukup untuk fotosintesis memperbesar buah jadi banyak tadi aspek yang terkait disitu tidak sederhana matematikanya oke oke Pak Budi mungkin ada pertanyaan ya baik menarik tadi karena tadi katanya pelangi rasanya kurang seenak yang lain tadi kendalanya tadi Kak Resa mengatakan bahwa masa-masak antara polen sama putihnya bersamaan sehingga berbeda bukan untuk yang pelangi untuk pelangi jadi akan sulit bagi kita untuk merubah rasa dengan cara menyerbuki dari dengan bunga yang lain kecuali kalau kita buang dulu polen-polennya kemudian yang pertanyaan lebih lanjut adalah apakah rasa manis itu dominan terhadap yang lain seingat saya kalau saya punya pohon rambutan dekat dengan pohon tetangga yang tidak manis itu jadi ikut kecut terima kasih ya saya jawab dulu itu betul itu yang disebut senia tadi jadi pengaruh dari polen dari pohon lain ya kalau ketularan polen jahat ya jadinya jahat lah kalau polen baik ya makin bagus nah ini pasangan-pasangan ini lah yang harusnya kita cari tahu tapi kalau pada montong dan pada pelangi itu bukan jadi masalah harus diserbuki dari pohon lain boleh-boleh saja cuma masalah kualitas pelangi yang belum bagus itu lebih kepada sampelnya kita baru ada berapa pohon mungkin tidak lebih dari 10 pohon yang dipanen dan motivasi ini harus di seluruh Indonesia di Sumatera Kalimantan Sulawesi Jawa Bali Lombok harus ada laporan masuk dulu dan belum dipupuk sebagaimana anjuran Pak Catur tadi jadi kalau itu sudah dilakukan dan sudah berlangsung 10, 20, 30 tahun saya pikir tidak sulit untuk menyamakan kualitas dengan yang top sekarang seperti Musangking atau Kanyau jadi problemnya adalah sampel kita masih kurang sulit kita kalau ngambil kesimpulan hanya dari nyoba 1-2 buah dan kemudian kita memang harus punya perkebunan harus ada yang berani menanam setahu saya di Pulau Bangka ada seorang pengusaha yang berani tanam 300 sektar pelangi dan serombut kita masih menunggu hasilnya kalau ini bisa kita atur dengan pemupukan rasanya oke saya pikir pasar akan menerima dan tidak perlu dikatakan harus mengalahkan durian ini harus mengalahkan durian itu masalah selera juga itu sangat pribadi yang penting durian itu laku dijual punya pasar yang baik durian-durian kita yang dari alam masih banyak sekali yang bisa digantikan oleh durian-durian paritas yang sudah unggul mas humam mas humam mas tarum oke pertanyaan terakhir mas tarum ya terima kasih mas ini bicara durian saya sebetulnya saya itu dilahirkan di kampung durian nantinya memang zaman kecilnya dulu main durian hidupnya di kebun gitu ya cuma sayang gitu ya setelah kuliah di agronomi malah gak pernah ngurusin durian gitu jadi sekarang masih ada kebun orang tua dan banyak juga jenis-jenis yang lokal yang cukup bagus cuman memang yang tua-tua sudah pada mati sebagian nah salah satu masalah yang sering kita hadapi itu disana dulu satu adalah tupai jadi sebelum mateng itu sudah dihajar sama tupai dulu yang kedua buahnya juga itu ada penggerek buah gitu sehingga busuk gitu ya bisa dikasih tips mungkin untuk seperti itu bagaimana caranya mengatasinya terima kasih mungkin mas Reza ada pengalaman ya jadi pengalaman saya di kebun Inagro dulu kebun itu ditanam tahun 1994 oleh Pak Bob Hasan kemudian entah bagaimana dia terlantar selama belasan tahun dan ketika kembali itu sudah hutan semak-semak lah begitu jadi penggerek kemudian semua ada disitulah termasuk ular jadi kita membersihkan dari awal kemudian prinsipnya kalau pohon itu sudah terkena penggerek dan ada kerusakan maka kapasitas produksinya pasti akan turun kalau pohon itu sudah kehilangan cabang-cabang horizontal itu juga produksinya sudah menurun jadi jangan sampai pohon durian itu kehilangan cabang-cabang horizontal yang akan menyanggap buah nah itu terkait dengan tadi kerapatan tanam atau jarak tanam kalau 10x10 itu setelah 10 tahun 15 tahun itu sudah saling bersaing saling menutupi sehingga cabang-cabang yang tidak dapat matahari di bawah dia mati pohon menjulang ke atas semakin tinggi makin tinggi 20 meter 30 meter nah pohon semakin tinggi juga kita sudah susah mengendalikan hama penggerek tadi apalagi penggerek buah pada cabang yang letaknya 15 meter di atas tanah harus pakai power sprayer disemprot yang kena cuma 5% 95% obatnya itu terbang ke bawah angin entah nyemprot kemana jadi sudah tidak visible untuk kita memelihara kebun atau pohon-pohon di alam yang sudah kelewat tinggi itu belum cerita di bawah pohon durian ada pohon manggis atau ada pohon macam-macam lainnya pohon duku jadi sudah sulit persaingan itu memang sudah terjadi di situ hama sudah banyak tidak manageable jadi kalau kita bicara kebun komersial memang harus dijaga jarak tanam yang tertentu misalnya 12x12 itu bisa tahan untuk 15-20 tahun kemudian monokultur kalau kita bicara durian di alam seperti di kampung-kampung yang masih banyak jangan diharapkan buah itu akan selalu stabil setiap tahun itu bagaimana alam kemurahan alam jadi memang kita juga tidak bisa memaksakan petani untuk menebang pohon-pohon lain di sekitar durian hanya untuk membela duriannya sangat sulit jadi bukan pilihan yang baik kecuali kita membuka kebun sendiri dari awal begitu lah oke terima kasih saya rasa ini pertanyaan penutup kita hampir berjalan sudah 2 jam saya rasa penjelasan pamah-mahparan dari Mas Reza dan kawan-kawan cukup komprehensif mudah-mudahan bermanfaat dan kami mohon maaf bila mana masih ada pertanyaan mungkin nanti akan kita tampung di dalam suatu kompilasinya terima kasih Pak Reza yang cukup menarik dan terima kasih saya serahkan kembali ke Mas Agus Baik terima kasih Mas Sumam suara saya bisa didengar Mas bisa Mas bisa bagus oke baik diskusi yang sangat menarik agak repot kalau begitu banyak pecinta durian nongol di sini nanti mungkin selesainnya perlu 2-3 jam lagi gini Mas Sumam atas nama saya selesai diskusinya atas nama tim admin dan WA global agronomi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Reza yang telah memberikan paparan yang saya kira luar biasa kita bisa kita bisa melihat begitu banyak varian-varian dari durian Nusantara dan tentunya kita berharap bahwa pada satu saat kita punya ekspor kuota yang besar sehingga kita bisa mengirim begitu banyak ke durian ke luar negeri seperti biasanya nanti akan saya tutup dan bagi kawan-kawan kakak-kakak adik-adik teman-teman yang masih ingin melanjutkan diskusi-diskusi ringan Zoom ini akan tetap saya buka terima kasih juga pada moderator Mas Umang dan Mas Jody yang telah memandu jalannya diskusi malam ini baik saya tutup saya akhiri dengan Babila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mas Resa Amin dan yang lain-lain saya mohon pamit Tadi saya sebetulnya nggak bisa mengikuti ya 5 kali 5 atau 6 kali terpentingan itu karena akses kesempat saya atau gimana Mungkin karena koneksi Prof Maksudnya koneksi di tempat saya atau semuanya seperti itu atau saya saja karena saya sampai 7 kali atau berapa itu kita lancar kok tadi lancar-lancar aja ini kenapa saya sampai nggak bisa ngikutin suara Pak Reza nggak jadi saya diminta ketemu Pak Reza kalau lewat Zoom nggak bisa ini sekarang terakhir-terakhir harus jelas tadi nggak jelas sama sekali oke sekali lagi terima kasih Mas Reza Mas Agus Mas Juri Pak Ima dan oke hati malam terima kasih oke oke mas pamit bye terima kasih saya juga izin pamit baru nyampe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu pada Zoom berikutnya oke terima kasih terima kasih banyak Mas Reza ya jadi nanti Alpukat ini terima kasih Alpukat ini lain hari Alpukat ini Alpukat ini juga suatu potensi yang luar biasa menarik kalau berbisnis saya lebih cenderung Alpukat lebih cepat dan lebih aman pasarnya juga masih sangat besar kita udah punya banyak varitas-varitas yang bagus dan tidak serepot durian jadi waduh ini menarik bener sebenernya Pak Reza yang direkomendasi kalau Alpukat apa aja Pak nah tergantung Pak makanya itu tergantung pasarnya jadi kalau pasarnya itu adalah pasar modern supermarket yang ibu-ibu yang mau sarapan itu buahnya kecil tapi gurih jadi tidak lebih dari 400-500 gram tapi kalau untuk pengolahan seperti di cafe atau jus atau apa itu buah yang 1-2 kilo itu lebih menguntungkan karena nanti campur juga dengan susu dengan gula dengan kopi jadi bentuk tidak masalah yang ketiga adalah untuk yang khusus diambil minyaknya karena minyaknya ini sehat ya dia non-kolesterol asam lemak tidak jenuh jadi tiga jenis itulah yang harus kita pilih dulu pertanyaannya pertama kita mau pasar yang mana kalau pasar yang pertama pilihlah varitas yang berbuah kecil tapi rasa gurihnya itu kuat jadi pengamatan saya ini kita masih sembarangan buah besar kayak alpukat wina yang 2 kilo dijual sebagai buah untuk sarapan pagi ya rasanya gak enak hambar gitu karena dia perlu 7-8 bulan sampai semua rasa gurihnya itu terkumpul tapi kalau buah kecil kayak khas avokado yang dari import dari luar negeri 200 ribu loh 1 kilo isinya yang 4-5 buah nah tapi karena dia ukurannya kecil 250 gram gitu dia cepat sekali terakumulasi si lemaknya itu jadi 3,5 bulan 4 bulan itu sudah masak kita petik kita belah waduh nikmat nah jadi pemilihan varitas harus dilihat kepada pasar segmen pasar mana yang mau kita ambil gitu kayaknya perlu lagi nih buat webinar khusus Pak Reza jangan buru-buru lah tapi seru lah memang itu apa makanya saya bikin yayasan alpukat nusantara itu untuk menampung informasi-informasi seperti ini dan kita sudah mulai adakan kontes dimana-mana juga untuk menjaring varitas-varitas lokal yang bagus dan sekarang persoalannya adalah siapa yang mau nanam dalam skala perkebunan nah itu dia begini Pak Reza mau berbagi dikit kayaknya Mas Reza ini mendua ya mendua nih istrinya ada dua durian sama belom bicara kurma nanti waduh begini Pak jadi saya saya termasuk orang yang memikirkan bagaimana supaya skala produksi itu bisa seperti grup-grup besar gitu ya contohnya di pisang nah jadi waktu saya kerjakan kopior saya gabungkan teman-teman tujuh orang untuk patungan kita tanam mau menjadi kopior terbesar kebetulan terkumpul lah tujuh orang kita tanam tiga ribu batang lima belas hektar cuma nah tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata investasi untuk sampai dia lima tahun berbuah wah berdarah-darah juga gitu kalau cuma tujuh orang sehingga saya akalin dengan setelah dipikir-pikir yang belum dijalankan ini ternyata harus digabung dengan yang yang pendek dan hasilnya cepat gitu kayak pisang intercropping intercropping jadi setelah saya pelajari saya bikin RAB-nya itu alpukat dengan alpukat dengan pisang itu tadinya bisa lima tahun atau empat tahun even point-nya itu bisa balik bisa mendekat kedua tahun jadi ini mungkin nanti harus kita pelajarin lebih lanjut lagi tapi kedua begini Pak Reza yang kedua adalah kalau kita lihat tadi pesertanya ya maaf suara saya kayaknya saya lihat kita pesertanya nih yang gemar-gemar ini usianya sedangkan saya tahu teman-teman kita yang lebih muda itu juga yang usahanya bagus mereka hobi dengan durian cuma tidak tahu cara menanamnya dan sebagainya komersialnya nggak tahu kalau ini kita paparkan kepada mereka saya pikir investornya akan banyak sekali saya siap bantu jadi rencana saya begitu Pak nanti kalau kita sudah sempat ngobrol kita bikin sedikit presentasi paparan yang seperti tadi tambah sisi komersilnya dan kita kalau roadshow itu saya pikir akan cukup banyak penggemar saya rasa gitu ya siap siap begitu Pak terima kasih oke pamit Pak ya pamit sampai berikutnya topik berikut sampai ke semua di topik makasih Pak Catun selamat malam semua terima kasih selamat malam selamat malam semuanya selamat malam semuanya makasih Pak Yoko makasih Pak Pak Martin oh malam Pak ya saya saya dulu di membesarkan sunrise sekarang usaha sendiri melanjutkan pisang apokat sama kelapa Pak oh iya kelapa kopior kelapa kopior dan pandan wangi kopiornya udah umur berapa Pak Martin kopior kita udah setahun setengah Pak oh belum 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 mulai produksi ya masih lama belum mulai produksi tapi saya udah jualan kopiornya karena saya mulai dari pemasaran Pak selalu apa yang bisa saya pasarkan baru saya tanam kira-kira kira-kira kalau pisang memang kalau pisang jadi saya udah lakukan udah tanam sendiri sudah tanam dengan petani kira-kira udah 300 hektar sekarang hasilnya semua saya tampung dan saya pasarkan nah saya melihat itu kelebihan semuanya untuk pasar domestik atau ekspor domestik Pak saya gak pernah lihat ekspor banyak orang yang merasa ekspor itu seksi sebenarnya tidak ya terutama di pisang harga di lokal jauh lebih bagus saya pikir di berbagai buah apalagi kita consider keribetannya mengekspor tapi ya saya pikir saya gak boleh berkata demikian karena untuk yang ngerti ngekspor mungkin ada pasar-pasar yang cukup mudah saya matiin bisa dapat nomornya Pak oh saya 0815 0815 995 7888 Pak 0815 995 7888 terima kasih sama-sama Pak kami kontak ya kenapa Pak nanti kami kontak oh iya siap saya pencinta Horti Kultura sama-sama sama-sama Pak kok bisa gabung disini gimana Pak saya kebetulan satu tim di Perhorti bersama Pak Reza oh iya iya jadi kebetulan saya seneng yang di bagian pisang tadi ya maklapa dan alpukat nah luar biasa ini apa yang sudah dilakukan Pak Reza saya rasa bisa bisa terus dikembangkan lebih mudah kan seperti gini Pak agrikultur itu memang dibenci sama bank karena resikonya tinggi saya pikir resikonya tinggi karena orang gak ngerti sebenarnya hasil komersialnya juga luar biasa tinggi nah saya bekerja di grup itu Gunung Sewu yang menanam 35 ribu hektare nanas untuk ekspor ya di kalengkan kalau saya sendiri 20 tahun itu di bidang pisang Sun Pride itu dari kecil dari nol jadi saya tahu luar dalamnya dan komersialnya luar biasa tinggi iya jadi memang harus dilakukan untuk skala yang lumayan besar gak bisa kecil-kecil gak ada artinya gitu nah dari sini saya pikir kita bisa lanjut ke satu komunitas komunitas yang value-nya tinggi yang pasarnya besar pasti hasilnya positif ya ya baik ya dipikirin semua ya jadi sharing sedikit lagi Pak yang saya lakukan sekarang adalah saya buat dua perusahaan satu mendistribusikan di luar lewat jalur supermarket satunya lagi saya buat demplot di Kerawang Timur saya buat demplot 40 hektare itu untuk tanaman-tanaman pisang saya gabungkan dengan alpukat kelapa pandan dan wangi saya silang gitu ya sehingga disitu saya mau buktikan ke investor-investor itu ini per hektare aja yang tadinya 4 tahunan sekarang 2 tahun udah balik uang Anda gitu loh nah jadi RAB saya itu rancangan biayanya mereka bisa buktikan di sana bisa lihat sendiri gitu loh nah buat mereka yang ingin belajar bercocok tanam pisang alpukatnya bisa datang lihat kita yang kerjakan bukan hanya untuk uangnya ya tapi ini suatu pembelajaran saya pikir ini menjadi kampus yang baik sebelum investasi lebih besar lagi luar biasa luar biasa terima kasih kita senang Bapak ada disini kita bisa terima banyak informasi saya pikir saya akan juga belajar Pak nanti kalau udah kita sharing sama-sama terus gitu Pak ya karena banyak saya termasuk pemain baru kalau disini kami lakukan ini setiap 2 minggu sekali dengan topik-topik yang berbeda memang belum ini adalah yang kelima kita lakukan setiap 2 minggu sekali memang aspek yang lebih banyak didiskusikan lebih ke aspek agronomian tetapi di dalam diskusi tentu berkembang ke masalah-masalah komersial gitu ya baik dan semua yang kita undang memang masih di intern dari agronomi IPB semua yang memberikan juga dari agronomi IPB tapi tentu semakin lama kita akan mencoba memperluas dari banyak sumber sehingga kita akan lebih kaya dalam arti knowledge dan networking di masa depan setuju Pak ada lagi Mas Imam cukup oke baik selamat pagi semua cukup udah jam 10 lebih kita tutup kita akhiri sampai ketemu lagi 2 minggu terima kasih Pak Martin terima kasih selamat malam selamat malam semua selamat malam alam alam selamat malam